Al-Furqan dan Al-Quran Al-Furqan itu kan nama lain dari Al-Quran Artinya itu pembeda Ada surat di Al-Quran juga namanya Al-Furqan itu surat ke berapa ya 25 kalau nggak salah gitu Ya itu maksudnya nama lain kan Al-Quran kan banyak nama lainnya juga Seperti apa Al-Hudha gitu petunjuk Oh Al-Hudha, Al-Quran, Al-Furqan itu sama gitu ya Pak Bukan jadi Al-Furqan itu kan artinya pembeda Kalau Al-Hudha itu artinya petunjuk gitu Tapi itu diarahkan ke Al-Quran semuanya Iya betul karena kan Al-Quran itu kan Sebagai petunjuk dan sebagai pembeda juga gitu Seperti apa Tapi nama aslinya ya tetap Al-Quran Itu hanya nama apa Nama kedua Itu berupa tulisan Pak Iya maksudnya Itu ditulis nggak Kalau seseorang terima Al-Quran Itu berupa tulisan atau berupa kata-kata Pak Bukan jadi Al-Quran itu nama lain Al-Furqan itu ya Nama lain dari Al-Quran gitu maksudnya Nah gini aja deh langsung aja Di Al-Baqarah Musa menerima Al-Furqan juga selain Taurat Itu gimana Ya jadi itu lebih ke apa Ke sifat gitu Jadi Ya Taurat juga dalam pandangan Islam ya disebut Al-Furqan juga Al-Hudha juga gitu Nggak ini dibedakan Itu dibedakan Taurat dan Furqan loh Bukan Taurat aja Iya Tapi Ya kalau dia misalnya Musa aja terima Terima Furqan Oke Nggak disebut Taurat Tapi dua-dua disebut Dan loh Iya Berarti ada sesuatu yang berbeda Misalnya kita Injil dengan kita Quran Beda nggak? Ya bedalah Karena kan Taurat dengan Injil Masmur dengan Taurat Menurut Al-Quran Menurut Islam kan itu beda Berarti Taurat dengan Furqan itu beda Jadi dia beri terima dua Cuman kalau tadi pertanyaannya Apa arti Al-Furqan itu ya artinya pembeda gitu Ya ya Nggak apa-apa Kalau itu mengarah kepada Quran Berarti Al-Quran berarti ya memang Musa juga terima Bukan hanya Muhammad Bukan hanya Muhammad Saya boleh tanya dong Masa hanya terima Taurat Ya gimana Memangnya Apa 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 Itu artinya apa sih Saya kan pernah dengar Kalau itu menunjukkan Kalau bahasa Inggris Ya kalau bahasa Inggris itu semacam De gitu Menunjukkan satu Atau satu-satunya gitu Ya kalau de itu menunjukkan satu-satunya yang ini Bukan yang itu kan gitu Kalau menggunakan kata Al-Furqan Berarti kan yang ini Al-Furqan yang ini Al-Furqan Al-Yafni Bisa juga di apa Dibilang menunjukkan satu-satunya Tapi tidak selalu begitu Tidak harus selalu begitu artinya Ya kalau bahasa Inggrisnya sih Gampangnya ya itu tadi Semacam de gitu Setahu saya memang itu artinya Pak Sama dengan Al Ya itu tadi Al-Masih Yang Yang ini gitu loh Yang satu ini Satu-satunya ini Jadi ketika Bapak bilang Al-Qur'an Al-Qur'an Kemudian Al-Hudha Itu-itu juga Kenapa Bapak bilang Jadinya Hanya sebagai Petunjuk Artinya dia hanya berdasarkan Maknanya Bukan sesuatu yang ditunjuk Bukan sesuatu yang secara spesial Yang ini loh gitu Iya itu kan sudah saya bilang Itu apa Kata Nama lain dari Al-Qur'an Bisa juga disebut apa Bahwa Al-Qur'an juga bisa disebut juga Al-Hudha Karena memang isinya itu Ya sebagai petunjuk Begitu Iya terus Terus kenapa Bapak tadi mengarahkan ke benda yang lain Yang dipegang Musa Oh saya tidak mengarahkan begitu Itu kan tadi Bapak yang itu nanya Waktu apa Di Musa itu kan ada disebut Al-Fur'an juga Tapi maksud saya Al-Fur'an itu ya bukan Al-Qur'an yang ini gitu Karena kitabnya juga beda Tadi tadi Bapak bilang Al-Fur'an itu nama lain dari Al-Qur'an Kenapa sekarang jadi berbeda Tadi waktu dia pertama-tama kan kita bertanya Al-Fur'an itu apa Benarkah itu Al-Qur'an Bapak bilang iya Kenapa giliran ke Musa berbeda Jadi sebenarnya Al-Fur'an atau Al-Hudha itu bukan hanya kepada Al-Qur'an Tapi semua kitab yang diturunkan kepada Nabi terdahulu juga ya Kalau dapat dulukan yang sama gitu Bisa dibilang Al-Fur'an dan Al-Hudha juga Karena sama-sama kitab pembeda dan petunjuk gitu Apakah petunjuk itu berbeda dengan Al-Qur'an Itu jadi kajian juga Kalau dia berbeda maksudnya berbeda makna Artinya ada kontradiksi Apakah kita anggap bahwa yang diterima Musa itu masih berlaku sekarang atau tidak Itu aja Kalau pesan intinya ya Lalu yang kedua contoh-contoh Pur'an yang diterima Musa itu apa Biar kita bisa bedah Ya kalau pesan intinya ya pasti sama Untuk menyembah satu Tuhan yang Islam Itu karena kita belum tahu Apa Pur'an yang diterima Musa dong Kalau secara syariat itu Setiap Nabi itu membawa syariat yang berbeda-beda gitu Gini Pak Al-Judi Kita kan gak tahu nih Pur'an itu isinya apa yang diterima Musa Kalau hanya judul doang Bapak misalnya judul Misalnya title lah Apa gitu Bapak gak tahu isinya Hanya judulnya aja Bapak bisa berimajinasi dong disitu Tapi isinya sebenarnya belum tentu menunjukkan apa yang dimaksud disitu Nah itu yang namanya kalau kita itu harus mempunyai data Tapi Al-Quran tidak membeda Tidak membedah Apa yang ada di dalam Pur'an yang diterima Musa itu Tidak dijelaskan Karena memang di Al-Quran juga Ya cerita tentang Nabi terdahulu itu ya hanya rangkuman saja Dan kita juga tidak fokus untuk detail Tahu lebih lanjutnya ke sana Ya saya maklumlah Apa yang Yudi kan gak Ya maksud saya kalau kita itu sekarang hanya memakainya Al-Quran gitu Sebagai kebenaran syariah Kalau yang terbat Nabi terdahulu itu hanya sempat Jangan kan itu Jangan kan itu Pak Itu kan gak ada Pak Yang diterima Musa itu Yang diterima Musa itu Kan gak Gak diakui Gak ada gitu lah kita Cuman kata-kata doang Kayak judul gitu Tidak ada penjelasan Ya Tapi Taurat Masmur Zabur Injil Itu ada Pak Itu jelas ada bukunya Walaupun kalian tidak Ya muslim tidak mengakui 100% Karena diubah-ubah katanya Hal-hal yang begini Yang sebenarnya Menjadi pertanyaan besar Kalau memang itu Ada hasilnya Ya ditunjukkan saja Kalaupun apa Taurat dan Injil masih ada Dan kalaupun tidak diubah-ubah pun Ya Tetap kita menggunakannya Al-Quran gitu Sebagai kebenaran syariah Jadi kitab-kitab terdahulu itu Sudah tidak digunakan lagi Bagi umat Nabi Muhammad Sebagai kebenaran syariah Sebenarnya gini Kalau kita mau jujur Apakah perkataan Tuhan itu ada yang kadaluarsa Kan gitu Nanti kembali lagi Nanti kembali lagi Ah itu sudah dirubah-rubah manusia Maka tidak diperlukan lagi Hal-hal begitu kan Berarti Allahnya Tidak menjaga dong ya Bukan Masalahnya setiap Setiap Nabi itu Membawa syariah Yang berbeda-beda Iya Oke Berbeda itu Belum tentu Tidak Berbeda itu Belum tentu Tidak sama Eh maksud saya Berbeda itu Belum tentu Kontradiksi Benar gak Pak Pesan utamanya Artinya Akan tetapi syariah Seperti ibadah Kemudian peraturan Itu ya disitulah bedanya Makanya kita hanya menggunakan Al-Quran itu Karena bisa jadi Syariah Nabi Muhammad Dan syariah Nabi Isa Dan syariah Nabi Musa itu Ya Memang berbeda gitu Dalam artian Apa Segi aturan dan ibadahnya Itu bisa berbeda Contoh Syariah solat lima waktu Kan baru ada di Jaman Nabi Muhammad Sementara di Nabi-Nabi terdahulu Tidak ada Solat yang lima waktu Lima waktu itu Juga di Al-Quran itu Tidak dijelaskan loh Pak Berarti gak Pak Itu dijelaskan oleh Perintah solatnya Terjemah-terjemah Tafsiran-tafsiran lain Gak ada Pak Di Al-Quran Salat lima waktu Perintah yang memukulnya Ya adanya di hadis Yang waktu Nah kan gini Jadi Al-Quran sendiri Pak Itu tidak sempurna Pak Kalau menurut saya Hanya mengatakan Salat lima waktu aja Itu susah sekali Padahal itu penting Bahkan yang penting itu Sendiri tidak tertulis Di kitab aslinya gitu Nah itu bagaimana Bapak bisa menjelaskan Kalau memang Al-Quran itu Bisa menyempurnakan Kita jadi bertanya Ibadah itu Memang Yang lengkapnya Di hadis Karena itu Kan Bapak butuh Hadis Itu masalahnya Kalau perintah Secara umumnya Di aturan ya ada Tetapi detilannya Di hadis Karena memang Seperti itu Apa kaedahnya Jadi Jadi saya sih Tidak salah berpikir Kalau memang Allah dulu Memberikan kitab Kepada Musa Berupa taurat Tidak sempurna Atau katakanlah Dirubah-rubah Jadi tidak perlu Dipercaya lagi Lalu zabur lagi ada Lalu injil lagi Begitu juga Lalu Quran sendiri Begitu juga Pak Perlu ada hadis Itu kan sesuatu Yang perlu dipertanyakan Pak Apakah memang Cara kerja Allah itu begitu Definisi Al-Quran kitab Penyempurna itu Artinya bukan Segala ada Segala yang detail Ada maksudnya Penyempurna itu Sebagai menggenapi Dari perlanjutan Kitab-kitab terdahulu Yang pernah diberikan Kepada Nabi-Nabi terdahulu Istilahnya menggenapi Kalau penyempurna itu Pak Bagi saya sih Penyempurna itu Adalah Tidak menghilangkan yang lama Tapi menyempurnakan Ibaratnya nih Pak Kalau misalnya Kalau misalnya nih Benda ini bulat Pak Bulat Contohnya nih Bendanya harusnya bulat Tapi ada bopeng disitu Pak Bapak harus tutupi Supaya dia bulat Iya kan Atau ada cowakan Bapak harus tutupi Itu baru disempurnakan Pak Tapi ini serta-merta Pak Yang tadi bopeng itu dibuang Bikin sendiri lagi Itu bukan menyempurna Pak Itu bikin baru Itulah kesalahpahaman Anda Itulah kesalahpahaman Anda Tentang definisi Al-Quran Sebagai kitab penyempurna itu Disitu Maksudnya Sebenarnya menggenapi Sebagai kelanjutan Apa Dari kitab terdahulu Sebagai kitab terdahulu Al-Quran sendiri bilang Bukan hanya menyempurnakan Itu Pak Itu ada lebih detail lagi Pak Jadi Jadi bagi Bagi orang awam Pak Maylak coba Saya mau tanya sedikit Pak Alayubi Bukankah di dalam Al-Quran Ada kitab Yang mengatakan Al-Quran itu menjelaskan Segala sesuatu Secara rinci Lengkap Iya Kenapa Bapak tadi Mengatakan sebaliknya Rinci loh Jika untuk urusan ibadah itu Yang rincinya itu di hadis Pada Pada kaedah umum Jadi rinci apa yang di Al-Quran yang ada Kerincian apa yang ada di Quran Kejelasan apa yang ada di Quran Iya Semua Semua ibadah pun Ya ada di Al-Quran kan Tapi untuk detailnya Ya di hadis Gitu saja sebenarnya Bapak Bapak kan kata-katanya Al-Quran menjelaskan Segala sesuatu Secara jelas Dan rinci Al-Quran loh Bukan hadis loh Kok bertolak belakang Dari apa yang Bapak jelaskan Hanya definisi Menjelaskan secara rincinya itu Harus jelas dulu Harus sesuai Apa Perspektif Islam dulu Gak ada definisi lain pak Jelas itu ya jelas Dimengerti secara tuntas Kalau Kalau bu hadis Mengertikannya seperti itu Ya silahkan Tapi kan Itu bukan saya pak Itu Itu pengertian umum Pengertian orang yang Menggunakan bahasa pak Ya orang-orang yang berbicara Yang berkomunikasi Kalau kita Kalau kita staff di apa Di terjemahan Al-Quran Pasti seperti itu Karena kita mengandalkan Apa yang Terus terjemahnya Jadi sementara Kita harus Baca Tafi Dan pemahaman Ulama Jadi coba jelaskan Apa yang dimaksud Di dalam Quran Yang mengatakan Al-Quran Menjelaskan Segala sesuatu Secara jelas Dan rinci Itu ada maksud Ada makna apa Coba dijelaskan Ya pada dasarnya Memang menjelaskan Segala sesuatu Akan tetapi Untuk urusan ibadah Itu memang Harus menggunakan hadis Sebagai Mendetail Yang mendetailkannya Gitu bu Pak Pak Alayubi Apa menurut Bapak itu Quran Asalah-salan Ngomong begitu Tanpa guna Tanpa makna Makanya Saya bilang Untuk lebih paham Maksudnya Kita harus baca Tafsirnya Dan pemahaman Ulama Seperti apa Coba maknanya Maknanya Segala sesuatu Apa Maknanya Segala sesuatu Apa Ya Overall Semua Semua Hal Iya Tapi kan Tidak Seperti itu Dalam memahami Ayat Itu tidak bisa Seperti itu Buah Dasar Kita itu Bahkan Harus Apa Harus Ilmu Kau Sorok Harus Tafsir Tidak Sesederhana Itu Mengatakan Seperti itu Padahal Maksudnya Bukan Itu Iya Jadi saran Saya Kalau Buah Dasar Ingin Tau Lebih Jelasnya Silahkan Baca Tafsirnya Ayat Tersebut Juga Baca Apa Pemahaman Para ulama Tentang Maksud Tersebut Kan Gitu Aja Salam 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 Pak Prans Ya Salam Salam Pak Prans Setau saya Pak Ketika Orang Berbicara Orang Yang Berpengetahuan Dia Yang Keluar Dari Mulutnya Bukan Bukan Sesuatu Yang Tidak Bermakna Itu Pasti Sudah Hasil Pemikiran Hasil Pemikiran Yang Matang Ketika Dia Menyampaikan Sesuatu Itu Kalau Orang Berpendidikan Sama Seperti Saya Karena Buah Dasar Di Terjemahannya Kenapa Pak Alayubi Sekarang Gini Kamu Gini Pak Alayubi Kamu Membantah Terjemahannya Yang Salah Dari mana Kamu tahu Terjemahannya Salah Bahwa Ayat itu Tidak Yang Saya Maksud Seseorang Yang Berpendidikan Kalau Mengeluarkan Kata-kata Dari Mulutnya Bukanlah Kata-kata Yang Tidak Dipikirkan Secara Matang-matang Karena Orang Berpendidikan Tidak Mau Mengeluarkan Kata-kata Yang Tidak Guna Apalagi Yang Itu Membuat Dirinya Menjadi Rendah Seperti Tidak Berpendidikan Pokoknya Jawaban Saya Itu Saja Kalau Saya Ingin Tau Maksudnya Seperti Apa Baca Tafirnya Membuat Dasar Bilang Apa Juga Tetap Jawaban Saya Itu Itu Lagi Saya Tanya Bapak Orang Yang Menerjemahkan Mengatakan Itu Segala Sesuatu Segala Sesuatu Apa Artinya Yang Bapak Tahu Yang Tidak Sesuai Dengan Semua Hal Kalau Saya Segala Sesuatu Itu Semua Hal Sekarang Bapak Punya Makna Apa Lagi Saya Pengen Tahu Saya Sama Segala Sesuatu Juga Segala Sesuatu Semua Hal Itu Berarti Semuanya Pak Tidak ada Kecualinya Terus Terus Tapi Bapak Tadi Bilang Itu Tidak Seperti Itu Lalu Yang Seperti Apa Tidak Tidak Seperti Itu Maksudnya Untuk Apa Penjelasan Detail Tentang Ibadah Kan Itu Kan Memang Banyak Dihad Berarti Oke Sekarang Gini Segala Sesuatunya Kamu Setuju Bahwa Itu Semua Hal Tidak Ada Kecuali Setuju Sampai Situ Kecuali Yang Pekara Ibadah Itu Ada Kecualinya Lagi Katanya Semua Hal Berarti Bukan Segalanya Beda Lupa Beda Sangat Beda Orang Yang Berpendidikan Itu Tau Artinya Segalanya Dengan Sebagian Saja Ya Kan Bapak Itu Merendahkan Allah Bapak Seolah Bapak Allah Bapak Tidak Bisa Kalau Begitu Menggunakan Bahasa Dengan Baik Ketika Dia Mengatakan Segala Sesuatu Ya Segala Sesuatu Tapi Memang Pendetailan Tentang Ibadah Itu Memang Banyaknya Dihadis Sementara Diaturkan Hanya Perintah Umumnya Saja Betul Kan Begitu Nih Pak Oke Sekarang Bapak Setuju Tidak Segalanya Segala Sesuatu Berarti Semuanya Tanpa Teru Makanya Definisi Segala Sesuatu Di Ayat Itu Biar Paham Maksud Artinya Itu Harus Baca Taksirnya Jadi Tidak Muter Muter Gitu Bu Adasa Ya Ya Sebenarnya Yang Muter Muter Bapak Makanya Saya Tanya Bapak Setuju Enggak Artinya Segala Sesuatu Bahwa Semua Hal Kalau Bapak Tidak Semua Hal Berarti Berarti Ada Yang Lain Iya Kalau Arti Segala Sesuatu Itu Pada Dasarnya Memang Begitu Tapi Untuk Di Ayat Itu Harus Baca Tafirnya Gitu Bapak Mau Bilang Bukan Segala Sesuatu Bukan Semua Hal Kalau Untuk Di Ayat Itu Maksud Saya Kalau Segala Sesuatu Bahasa Indonesia Ya Semua Hal Tapi Untuk Mengkaitkannya Dengan Ayat Itu Kan Harus Baca Penjelasan Jadi Bapak Bila Itu Acakan Kalimatnya Tidak Benar Begitu Saya Tidak Bilang Begitu Lah Kalau Bapak Itu Loh Pak Saya Mengatakan A Berarti Maksud Saya A Tidak Ada Masuk Tersembunyi Di Belakangnya Buat Apa Saya Ngomong A Kalau Maksudnya Bukan A Maksud Saya Berpikir Kata Segala Sesuatu Di Ayat Yang Buah Kutip Tadi Itu Harus Paham Definisi Yang Sebenarnya Itu Seperti Apa Kan Gitu Saja Makanya Saya Tanya Bapak Ada Nggak Arti Definisi Yang Lain Dari Segala Sesuatu Makanya Bukan Tanya Saya Makanya Baca Tafsir Buh Adasa Pak Alayubi Ketika Bapak Menyalahkan Itu Berarti Bapak Tau Tetapi Kalau Bapak Tidak Tau Berarti Bapak Nggak Ngerti Artinya Segala Sesuatu Segala Sesuatu Dalam Bahasa Indonesia Memang Segala Sesuatu Akan Tetapi Jika Dikaitkan Dengan Ayat Tentu Kita Tidak Boleh Menepikan Tafsirnya Tetap Harus Kita Baca Dan Kita Paham Maksudnya Bapak Itu Kata Kata Itu Dibuat Tetapi Tidak Maksudnya Seperti Itu Jadi Ketika Orang Berkata Art Begitu Maksud Bapak Maksud Saya Biar Tidak Muter Muter Buah Dasar Lebih Baik Baca Tafsir Saya Catat Itu Sekarang Kamu Bilang Oh Tidak Tidak Rinci Tetapi Di Ayat Itu Dibatakan Rinci Jelas Dan Rinci Ya Makanya Definis Jelas Dan Rinci Dalam Ayat Itu Juga Harus Paham Makanya Baca Tafsir Gitu Loh Bu Tau Nggak Ayat Yang Mana Itu Biar Kita Lihat Tafsir Yang Mana Yang Al Quran Menjelaskan Segala Sesuatu Secara Jelas Dan Rinci Oh Surah Ayat 1 Surah Ayat 1 Tapi Kalau Bisa Tolong Dibacakan Satu Ya Dibacakan Pak Pak Tafsir Siapa Bapak Maunya Ya Tafsir Apa Ya Semua Sajalah Itu Kan Banyak Alhud Alhud Yang Keberapa Ya Pak 11 11 11 11 11 11 Alhud Ayat 1 Bapak Bapak Mau Tafsir Siapa Takutnya Bapak Juga Mengatakan Ulama Bapak Enggak Bener Juga Bener Jema Enggak Bener Ulama Enggak Bener Juga Iya Tafsir Siapa Saja Terserah Ini Saya Lebih Suka Bapak Aku Maka Tafsir Siapa Saja Tafsir Yang Bapak Sukai Aja Yang Bapak Percaya Akhirnya Saya Kasih Nanti Saya Yang Pilihin Oh Itu Gak Terpercaya Gitu Udah Gak Bapak Ikut Ikut Saya Ikut Saya Ikut Kamu Percaya Sama Tafsirmu Misalnya Jalan Lain Kamu Percaya Gak Madya Ya Kalau Kalau Bener Ya Tukang Ramanya Di Lawan Gimana Pak Ayubi Ya Selain Surat Yasin Itu Ya Percaya Selain Surat Yasin Ya Baik Kalau Kalau Menurut Tafsir Ibnu Kasir Ibunya Musa Siapa Ibu Ibunya Musa Siapa Menurut Tafsir Ibnu Kasir Nanti Kalau Pak Ibnu Kasir Bapak Jebak Lupa Ini Kasih Bapak Aja Yukab Yukabat Bukan Yukabat Bukan Atau Ayo Menurut Tafsir Ibnu Kasir Ibunya Nabi Musa Siapa Iya Yukabat Atau Yukabat Betul Enggak Yukabat Itu kan Cuma Ada Di Keluaran Pak Di Kitab Tanah Pak Ya Tetapi Kalau Menurut Tafsir Ibnu Kasir Itu Ibunya Musa Itu Aminah Lupa Ya Berarti Terus Maksudnya Gimana Maksudnya Begini Adakah Orang Israel Bernama Aminah Coba Bapak Pikir Ya Berarti Salah Tafsir Ngondong Katanya Tadi Selain Surah Yassin Bapak Percaya Tafsir Ibnu Kasir Ya Seperti Ibu Adasa Halo Iya Pak Ibu Adasa Ada Itu Maksudnya Panggil Ibu Adasa Coba Bukakan Tafsir Ibnu Kasir Untuk Surat Al-Kasas Ayat 9 Sampai 12 Sampai 13 Itu Ada Ayat 12 Untuk Tafsir Itu Ibunya Musa Namanya Aminah Halo Halo Buat Dasar Ya Jadi Itu Tapi Bapak Menyebut Nama Yokebet Dengan Tafsir Ibnu Kasir Menyebutnya Aminah Loh Pak Ya Berarti Ada Apa Ya Berarti Ya Apa Ini Kasir Bukan Apa Dia Tidak Ini Pak Nah Ini Ada Perbedaan Juga Pak Begini Pak Ya Adik Kita Keluaran Ya Kita Keluaran Itu Yang Mengangkat Nabi Musa Menjadi Anak Itu Putrinya Fir'aun Tetapi Kalau Menurut Quran Surat Al-Qasas Ayat Ayat 9 Itu 8 Kalau Nata Ayat 8 Sampai 9 Itu Put Put Apa Istrinya Fir'aun Ya Itu Tadi Yang Mengenakan Mengatakan Ibu Nabi Musa Itu Aminah Itu Hanya Takdir Ibnu Kasir Itu Tapi Kalau Yang Dikuran Ya Mengangkat Nabi Musa Itu Istrinya Fir'aun Sedangkan Dikita Keluaran Itu Putrinya Fir'aun Atau Anak Anak Perempuannya Fir'aun Iya Maksud saya Selain Ibnu Kasir Itu Taksir Yang Lain Tidak Ada Yang Dirang Begitu Saya Belum Buka Yang Taksir Yang Lain Tapi Saya Buka Di Taksir Ibnu Kasir Itu Yang Disurat Al-Qasasas Ayat 12 Itu Ibunya Musa Disebutkan Aminah Disitu Nah Coba Kalau Bapak Berpikir Dari Ada Taksir Satu Yang Berbeda Sementara Yang Lain Itu Dia Apa Saya Belum Buka Yang Taksir Yang Lain Tadikan Bapak Bilang Selain Dari Surat Yasin Itu Bapak Gak Percaya Dari Bapak Percaya Yang Lain Apa Maksudnya Bapak Percaya Taksir Ibnu Kasir Tapi Khusus Untuk Surat Yasin Ayat 14 Itu Kan Yang Bapak Gak Percaya Maksud Taksir Indokasi Bapak Percaya Itu Kan Ya Itu Kan Maksudnya Setahu Saya Dulu Kan Begitu Tapi Setelah Tahu Sekarang Saya Pakainya Taksir Yang Kebanyakan Saja Gitu Jadi Untuk Apa Quran Sendiri Yang Surat Al-Qasas Ayat 9 12 Eh 7 9 Itu Yang Mengangkat Nabi Musa Itu Istrinya Fir Aun Tetapi Kalau Kita Baca Di Keluaran Kitabnya Orang Yahudi Itu Yang Mengangkat Itu Anaknya Fir Aun Anak Perempuannya Kalau Di Dalam Bahasa Hebrunya Itu Ditulis Bat Bat Itu Anak Perempuan Kalau Anak Laki Ben Yang Mengangkat Waktu Di Sungai Itu Maksudnya Ya Itu Kan Masih Bayi Nah Ini Yang Bapak Coba Berpikir Ya Kalau Menurut Surat Al-Qasasas Itu Fir Aun Itu Dari Musa Bayi Sampai Musa Dewasa Sampai Musa Jadi Mengapa Diutus Untuk Apa Memimpin Bangsa Israel Keluar Dari Mesir Masa Fir Aun Sama Satu Orang Yang Sama Sedangkan Ini Di Keluaran Itu Dua Fir Aun Yang Berbeda Fir Aun Waktu Musa Masih Bayi Dengan Fir Aun Waktu Musa Memimpin Bangsa Israel Keluar Itu Udah Berbeda Pak Beda Orang Kalau Bapak Baca Alkitab Dengan Sungguh Sungguh Ya Pak Al-Quran Ini Disemukan Fir Aun Yang Sama Coba Dua Dasar Dikakan Surat Atas Ayat 9 Al-Qasas Iya PS 28 Ayat 9 Sebentar Ya Pak Kalau Enggak Mundur Ayat 7 Ayat Ayat 8 Oke Oke Ayat 9 Dulu Saya Cek Ya Ya Disini Enggak Bisa Disare Pak Karena Nanti Mental Pak Al-Qasas Ya Dibacakan Aja Mulai Ayat 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 7 Oke Saya Ulang Ayat 8 8 GS 28 Ayat 8 Terus Sampai 12 Oke Ayat 8 Sampai 12 Oke Saya Bacakan Dulu Ayat 8 Ya Maka Dia Dipungut Oleh Keluarga Fir'aun Agar Kelak Dia Menjadi Musuh Menjadi Musuh Dan Kesedihan Bagi Mereka Sungguh Fir'aun Dan Haman Bersama Balat Tentaranya Adalah Orang-orang Yang Bersalah Terus Ayat 9 Ayat 9 Dan Istri Fir'aun Berkata Dia Adalah Penyejuk Mata Hati Bagiku Dan Bagimu Janganlah Kamu Membunuhnya Mudah-mudahan Dia Bermanfaat Kepada Kita Atau Kita Ambil Dia Menjadi Anak Jadi Jelas Ayat 9 Itu Istrinya Fir'aun Yang Mengambil Jadi Anak Sedangkan Di kitab Keluaran Itu Sedangkan Di kitab Keluaran 1 Ayat 5 Kalau Enggak Salah Keluaran 2 Ayat 5 Kalau Enggak Salah Itu Putrinya Fir'aun Bukan Istrinya Fir'aun Pasti Putrinya Fir'aun Jadi Ini Udah Berbeda Berbeda Kisahnya Ini Nah Ini Yang Kalau Kita Merujuk Ke Ayat 8 Itu Fir'aun Yang Sama Yang Menjadi Musuh Musa Nanti Dari Bayi Sampai Musa Memimpin Bangsa Israel Umur 80 Tahun Kalau Di Keluaran Itu Umur 80 Tahun Sedang Musa Akhirnya Wafat Umur 120 Tahun Jadi 40 Tahun Dia Memimpin Bangsa Israel Israel Keluar Dari Mesir Bukan Ngelar Pak Bukan Provenem Gitu Kalau 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 Di Kalau Di Ya Kalau Di Muslim Provenem Kalau Dia Keluaran Itu Gelar Kayak Ibaratnya Kalau Di Apa Malaysia Atau Di Malaysia Itu Sultan Gitu Pak Ya Sultan Itu Itu Gelar Fir'aun Itu Loh Saya Dalam 6 Gelar Kenapa Ya Setahu Sedang Islam Juga Gelar Gitu Bukan Kok Pernah Kenapa Kalau Kalau Gelar Pak Di Zaman Yusuf Ya Di Zaman Yusuf Kalau Versi Quran Kok Tidak Disebut Itu Itu Malah Diciput Raja Bukan 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 Gelar Kalau Bu Sofi Oh Gitu Ya Iya Kalau Bu Sofi Iya Jadi Itu Gelar Pak Kalau Menurut Menurut Kitab Keluaran Itu Gelar Di dalam Al-Quran Memang disebutkan Itu Fir'aun Yang Sama Gitu Apa Baca Coba Bu Baca 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 Ulang 8 Kata Musuhnya Kamu Perhatiin Pak Kata Musuhnya Tunggu Saya Balikin Dulu Ya Ayat 10 98 Tadi Ya Ya Salam Bu Sofi Halo Salam Misah Desa Bu Utik Pak Siapa Prans Pak Prans Ya Pak Alibi Salam Ya Saya Baca Ya Ya Halo Dia dipungut Oleh Keluarga Fir'aun Agar Kelak Dia Menjadi Musuh Dan Kesedihan Bagi Mereka Mereka Siapa Fir'aun Sungguh Fir'aun Dan Haman Bersama Balat Tentaranya Adalah Orang Orang Yang Bersalah Jadi Kalau Di Melurut Ayat 8 Itu Fir'aun Nya Sama Itu Dikatakan Fir'aun Sama Coba Baca Lagi Bu Biar Biar Jelas Lanjut Kesembilannya Dan Istri Fir'aun Berkata Dia Adalah Penyejuk Kami Teguhkan Hatinya Agar Dia Termasuk Orang-orang Yang Beriman Kepada Janji Allah Lanjut Yang ke 12 ya Oke 11 Dan Dia Ibu Musa Berkata Kepada Saudara Perempuan Musa Ikutilah Dia Musa Maka Kelihatan Olehnya Musa Dari Jauh Sedang Mereka Tidak Menyadarinya 13 Kalau Bapak Baca Ayat 8 Itu Jelas Itu Fir'aun Yang Sama Fir'aun Yang Sama Menjadi Musuh Menyusuh Bagi Mereka Itu Sudah Sudah Disebutkan Oleh Oleh SWT Sendiri Di Ayat 8 Ya Kalau Sama Sosaya Kalau Sama Yang Dipermasalahkan Apa Gitu Pak Nah Coba Bapak Berpikir Itu Kalau Di Ayat 8 Itu Kan Ada Menurut Ayat 8 Dari Ayat 8 Musa Itu Masih Bayi Diangkat Oleh Istrinya Fir'aun Itu Menurut Quran Tapi Kalau Menurut Kitab Keluaran Itu Diangkat Oleh Anaknya Fir'aun Istilahnya Putrinya Fir'aun Ya Ini Beda Ya Terus Musa Menjadi 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 Nabi Istilahnya Memimpin Bangsa Israel Keluar Dari Taramas Itu Mulai Umur 80 Tahun Pak 80 Tahun Berapa Kalau Bapak Berpikir Berapakah Usianya Fir'aun Ketika Nabi Musa Itu Menjadi Nabi Untuk Memimpin Bangsa Israel Nah Terus Istilahnya Kok Menjadi Istilahnya Kalau Itu Orang Yang Sama Kalau Orang Yang Sama Ya Gak Mungkin Fir'aun Yang Sama Itu Pak Kalau Bapak Baca Kitab Keluaran Itu Ada Dua Fir'aun Pak Di Zaman Musa Waktu Zaman Musa Waktu Masih Bayi Sampai Musa Dewasa Umur 40 Tahun Kemudian Waktu Musa Menyingkir Mau Dikejar Mau Dibunuh Terus Fir'aun Sudah Berganti Kalau Bapak Baca Lagi Di Kitab Keluaran Dua Itu Sama Amat Tiga Itu Berbeda Fir'aun Ketika Sudah Musa Mau Memimpin Keluar Bangsa Israel Dari Tanah Mesir Itu Sudah Berbeda Fir'aun Ya Itu Bapak Perlu Pelajari Itu Pak Dan Yang Herannya Yaitu Ketika Saya Membaca Tafsir Indokasir Yang Saya Heran Baca Tafsir Indokasir Untuk Surat Al-Qasas Ayat 12 Ayat 12 Ibut Ibunya Musa Disebut Aminah Namanya Ibunya Musa Aminah Sedangkan Menurut Kitab Keluarannya Kitabnya Orang Yahudi Itu Yokebet Namanya Dibilangan 26 Ayat 59 Itu Yokebet Jelas Berbeda Ini Dari Mana Ibnu Kasir Mendapatkan Nama Aminah Bapak Berpikir Adakah Orang Israel Bernama Aminah Ya Fir'aun Berbeda Pada Waktu Jaman Moses Diangkat Dari Air Pada Jaman Tut Moses Pertama Jadi Bukan Seperti Yang Dipercaya Kebanyakan Orang Ramses Ramses Itu Yang Inskripsinya Kita Temukan Pada Jaman Ramses Itu Dia Sudah Masuk Joshua Sudah Menaklukkan Tanah Kanaan Pada Tahun 1200 Sebelum Masihi Harusnya Pada Waktu Tut Moses Pertama Yang Mengangkat Nama Putri Firaun Adalah Hat Sep Sud Itu Tahun 1486 Pada Waktu Musa Melarikan Sorry Pada Waktu Musa Membawa Orang Israel Keluar Dari Tanah Kanan Itu Sudah Cucunya Sudah Tut Moses Ketiga Itu Adalah Anak Dari Ratu Iset Dan Tut Moses Kedua Siapa Bu Nama Putri Firaun Menurut Yang Bapak Ibu Baca Tadi Hat Sep Sud Tapi Kalau Ibu Baca Ibu Sovyat Baca Itu Ditafsir Ibnu Kasir Itu Nama Istrinya Firaun Yang Mengangkat Nabi Musa Itu Katanya Namanya Aisyah Kalau Nggak Salah Itu Aisyah Ia Tafsir Ibnu Kasir Untuk Surat Al-Kasas Itu Ayat 12 13 Kalau Tafsir Sebenarnya Bercerita Tentang Tisana Terdahulu Itu Memang Sebatas Rangkumannya Saja Jadi Memang Tidak Bisa Jangan Bilang Rangkumannya Salah Bukan Merangkum Itu Bukan Rangkuman Memang Memang Berita Burung Mau Bilang Apa Al-Ayubi Memang Begitulah Kenyataannya Jadi Memang Kelihatan Sekali Bukan Kelihatan Memang Jadi Gini Pembunuhan Bayi-bayi Pembunuhan Bayi-bayi Yang diperintahkan Di kitab Keluaran Itu Sudah Dimulai Dari Amun Totep Pertama Itu Kira-kira Tahun 1526 Itu Pembunuhan Bayi-bayi Kemudian Ketika Tutmoses I Anaknya Itu Dia Punya Dua Ratu Namanya Ratu Muth Nofred Dan Ratu Ah Moses Tutmoses Pertama Inilah Yang anaknya Bernama Tutri Hatshepsut Yang nanti juga Akan menjadi Salah satu Ratu Atau Firaun Perempuan Ini Inskripsinya Kita temukan Dan karena Dia mengangkat Musa Dari Air Kemudian Musa ini Kan menjadi Satu Bencana Bagi Mesir Pada waktu itu Kemudian Tutmoses Ketiga Ini Menyuruh Untuk Menghancurkan Semua Peninggalan Peninggalan Dari Ratu Hatshepsut Yang mengangkat Musa Dari Dalam Dari Dalam Air Ini Nah Ini 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 Salah Satu Bukti Sejarah Jadi Itu Kira-kira Tahun 1486 Dari Mana Kita Tahu Tahun 1486 Karena Pembangunan Ba'id Suci Salomo Itu Ditulis Salomo Tepat 400 tahun Setelah Mereka Keluar Dari 400 Sekian Tahun Setelah Mereka Keluar Dari Mesir Jadi Kita Bisa Memperkirakan Kira-kira Tahun Berapa Karena Kita Tahu Ba'id Suci Salomo Kira-kira Tahun Seribuan Eh Tahun 900 Sekian Sebelum Masehi Maka Kita Tahu Dengan Tepat Kapan Kapan Orang Israel Keluar Dari Mesir Karena Pembangunan Ba'id Suci Salomo Ditulis Dengan Tepat Tahun Keberapa Jadinya Ketika Mereka Sudah Keluar Dari Mesir Jadi Kita Tahu Dengan Kapan Exodus Atau Keluaran Itu Terjadi Jadi Bukan Zaman Pada Waktu Zaman Fir'aun Ramses Tapi Pada Zaman Tutmoses Ketiga Keluarannya Kira-kira Tahun 1446 Sebelum Masahi Iya Lagi pula Kalau Misalnya Allah Dia Pelaksana Atau Dia Yang Punya Sejarah Itu Bagaimana Mungkin Pertanyaan Saya Bagaimana Mungkin Dia Tahu Cerita Atau Sejarahnya Nabi-Nabi Kecil Itu Amsa Bukan Amsa Yesaya Yeremia Amos Obaja Yunus Mika Nahum Habaku Zevanya Hagar Zakaria Maliaki Muslim Kebingungan Ada Nama Uzair Lalu Mereka Mengatakan Itu Ezra Bukan Ezra Karena Dari Dari Awal Saya Baca Al-Quran Dari A Sampai B Sampai Habis Itu Bolak Balik Saya Tidak Ketemu Mereka Menyebut Allah Pernah Menyebut Nama Yesaya Atau Yeremia Atau Mika Atau Habaku Gitu Gak Ada Jadi Memang Jelas Gak 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 Dapat Gak Gak Dapat Peristiwa Tentang Itu Menceritakan Ulang Kalau Pak Al-Yudi Oke Oke Ya Al-Quran Kitab Apa Tadi Bapak Bilang Kitab Ringkasan Bukan Kesimpulan Kitab Kesimpulan Al-Quran Kitab Kesimpulan Saya Tanya Sekarang Kalau Di dalam Quran Anda Ditulis Isa Yang Anda Refer Kepada Yesus Kristus Itu Keponakan Musa Denna Harun Itu Kira-kira Menurut Sejarah Bener Dari Kitab Kesimpulan Anda Dari Kitab Kesimpulan Anda Kitab Kesimpulan Anda Mengatakan Kitab Kesimpulan Anda Mengatakan Isa Keponakan Musa Dan Harun Sehingga Sehingga Allah Mengatakan Ada Nabi Yang Umi Berkata Kepada Musa Ada Nabi Yang Umi Yang Namanya Tertulis Di Dalam Kitab Tawrat Dan Injil Pada Zaman Musa Ada Ada Injil Karena Kalau Anda Berkata Sebentar Sebentar Pak Al-Ayuri Buka Kakeknya Tidak Bernama Imron Dan Ibunya Bukan Binti Imron Jadi Menurut Kitab Kesimpulan Anda Ada Dua Harun Dua Imron Dan Dua Isa Dan Dua Mariam Maksud Saya Mariam Desebut Saudara Harun Benar Tapi Desebutkan Itu Harun Yang Sama Dengan Harun Musa Pasti Pak Pasti Pak Karena Pasti Karena Pasti 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 Itu Kesalahan Sejarah Karena Di dalam Hadis Dikatakan Karena Di dalam Hadis Duh Gini Pak Nabi Anda Membenarkan Kok Ya Nabi Anda Segeret Sebentar 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 Harun Musa Coba Dimana Iya Pak Harun Itu Saudara Musa Pak Makanya Ada Al Imron Bapak Baca Surah Tiga Bapak Baca Surah Keluarga Imron Baca Surah Al Imron Imron Anaknya Tiga Pak Musa Harun Dan Mariam Bapak Baca Surah Imron Pak Paham Pertanyaan Saya Memang Disebutkan Mariam Saudara Harun Dimana Diaturkan Disebutkan Bahwa Mariam Itu Anaknya Siapa Mariam Itu Anaknya Siapa Saya Tanya Mariam Anaknya Siapa Ya Sudah Makanya Ibron Nanya Tiga Ngeyel Aja Anda Sudah Dibilang Itu Salah Sejarah Kok Ngeyel Aku Heran Loh Sama Sampean Sekitu Gampang Ngo Memang Tidak 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 Nama Imron Yang Sama Kalau Ya Enggak Peleh Ibron Itu Cuman Satu Makanya Di Kitab Anda Namanya Al Imron Keluarga Imron Itu Keluarga Imron Bapak Keluarga Imron Itu Dimuliakan Di Orang Nabi Umi Namanya Tertulis Dalam Kitab Korat Dan Injil Jadi Pada Jaman Musa Itu Ada Kitab Injil Menurut Allah Anda Karena Namanya Musa Dikasih Kitab Korat Makanya Dikasih Kitab Injil Bakar Ngerti Nggak Itu Tanya Tanya Misalnya Nama Ayah Sejarah Terbesar Membutikan Kur'an Terima Firman Allah Orang 2000 Tahun Yang Lalu Punya Ayah Namanya Adam Juga Kan Gitu Saja Beda Beda Saya mau Kasih Tahu Ayubi Satu-satunya Tercatat Di Alkitab Itu Harun Saudaranya Musa Dia Seorang Imam Di Luar Itu Tidak Ada Lagi Yang Bernama Harun Sebentar Ya Harun Di Luar Itu Ada Jadi Bapak Jangan Bilang Harun Itu Ada Yang Lain Dari Harun Gak Ada Yang Tercatat Bernama Harun Selain Harun Saudara Musa Seorang Iman Dan Punya Saudara Perempuan Yaitu Mariam Miriam Miriam Dia Seorang Nabi Perempuan Dia Pemimpin Pujian Dan Gelarnya Dari Miriam Itu Adalah Hai Miriam Saudara Harun Itu Memang Gelarnya Di Alkitab Memang Itu Adalah Gelar Miriam Saudaranya Harun Harun Yang Sama Dengan Harun Eh Tetapi Diambil Jadi Jelas Yang Diarahkan Itu Adalah Miriam Saudaranya Harun Orang Yang Sama Dimana Ya Sama Saya Buka Ayat Miriam Alih Imram Tiga Kita Baca Ayat 2728 Apa Itu Saudara Perempuan Harun Dibilangan Harun Siapa Memang Disitu Keturunan Harun Itu Imam Yang Ada Yang Bernama Itu Jadi Jangan Sama Sekarang Yang Mana Yang Sama Yang Mana Di Alkitab Di Alkitab Bernama Harun Selain Harun Saudaranya Musa Saudaranya Miriam Pak Alibi Anda Terima Pak Alibi Anda Terima Saja Quran Anda Salah Sejarah Pak Alibi Anda Terima Saja Quran Anda Salah Sejarah Segera Anda Putuskan Anda Mau Bertobet Ikut Kepada Injil Yang Asli Atau Anda Percaya Kepada Injil Yang Palsu Keputusan Ada Di Tangan Anda Pak Itu Artinya Memaksakan Kehendak Sudah Saya Bilang Saya Memaksa Anda Masuk Teraka Kalau Anda Itu Menjamin Anda Masuk Teraka Kalau Saya Memaksakan Harun Mana Yang Selain Harun Ya Tunjukkan Sekarang Alibi Yang Buktikan Kepada Kami Kalau Kami Salah Tunjukkan Di Ayat Mana Ada Harun Yang Lain Di Al-Quran Jadi Menurut Alibi Alibi Itu Tentang Tentang Kesalahan Sejarah Itu Sudah Pernah Ditulis Oleh Dosen Al-Asar Loh Universitas Ya Namanya Muhammad Ahmad Kalawullah Judul Bukunya Quran Bukanlah Kitab Sejarah Karena Enggak Cocok Sama Sejarah Ampur Adul Dan Ancak Kadut Makanya Jadi Ribet Itu Karena Di Kompari Dengan Sejarah Alkitab Bukan Pak Itu Sejarah Dunia Enggak Masalah Sejarah Dunia Pak Nah Masalahnya Ada Klaim Dari Al-Quran Sendiri Sebentar Saya tanya Pak Al-Yubi Saya tanya Tokoh-tokoh Yang diceritakan Di dalam Quran Anda Harun Imran Maryam Isa Itu Tokoh Dongeng Atau Tokoh Sejarah Ya Tokoh Sejarah Kok 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 Nggak Bisa Dikonfirmasi Sama Sejarah Gini Loh Pak Al-Yubi Kalau Kita Baca Kitab Buku Misalnya Cinderella Snow Putri Salju Misalnya Saya Nggak Perlu Tahu Snow Putri Salju Putri Tidur Cinderella Lahirnya Dimana Saya Nggak Perlu Tahu Dia Lahir Tahun Berapa Pada Zaman Apa Karena Tulisannya Once upon A time Suatu Waktu Di negeri Anta Berantai Far Far Away Land Karena Tokohnya Tokoh Dongeng Jadi Kalau Begini Kalau Begini Pak Saya Sabar Saya Katakan Sama Bapak Ada 25.000 Penemuan Arkeologi Yang Kita Temukan Ada Bula Ada Inskripsi Ada Manuskripsi Mengkonfirmasi Dengan Tepat Semua Sejarah Yang Tertulis Di Dalam Alkitab Kita Terutama Perjanjian Lama Ya Saya Tanyakan Kok Bisa Tokoh Tokoh Di Dalam Kur'an Bapak Itu Berlawanan Dengan Sejarah Kalau Tokohnya Tokoh Sejarah Bukan Tokoh Dongeng Apa Jawab Saya Berlawanan Atau Tidak Yang Jelas Karena Kami Percaya Kur'an Itu Berasal Dari Tuhan Ya Itu Artinya Hanya Mengimani Pak Saya Tanya Pak Ayubi Kalau Anda Berkata Kitab Injil Ada Pada Zaman Musa Kira-kira Bener Apakah Liru Pak Klaim Allah Anda Ini Ya Karena Keterangan Di Al-Quran Yang Begitu Ya Berarti Benar Nah Itu Dia Nah Itu Bapak 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 Kena demam Lagi Bapak Kena demam Lagi Apa Bapak Jujur Jujur Tapi Dalam Kesalahan Apa Yang Kesalah Dari Jawaban Saya Coba Itu Artinya Memuktikan Bukan Firman Tuhan Pak Kalau Tuhan Tuhan Gak Boleh Salah Bapak Gimana Injil Itu Kan Zaman Yesus Kok Bisa Diterima Bukan Bukan Pak Kitab Injil Itu Turunnya Kapan Kitab Injil Itu Turunnya Kapan Saya Tanya Menurut Kitab Kesimpulan Bapak Tadi Bapak Mengatakan Quran Adalah Kitab Kesimpulan Oke Saya Ikuti Kitab Kesimpulan Menurut Kitab Kesimpulan Kitab Injil Turunnya Kapan Kenapa Kenapa Al-Quran Iya Al-Quran Disebut Karena Bisa Diberikan Kitab Injil Tapi Kapan Kira-kira Itu Terangannya Loh Loh Memang Tidak Kapan 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 Sebenar Musa Musa Sama Issa Sebenar Musa Sama Issa Ini Terpaut Berapa Tahun Musa Sama Issa Terpaut Berapa Tahun Menurut Bapak Menurut Kita Kesimpulan Bapak Tahun Yang Sama Kali Makanya Belajar Dulu Sejarah Masalahnya Sebentar Pak Ayubi Musa 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 Dan Issa Itu Terpaut Berapa Tahun Menurut Kitab Kesimpulan Bapak 1400 Tahun Berarti Pada Zaman Musa Kira-kira Issa Sudah Lahir Belum Ya Belum Durung 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 Berarti Pada Zaman Musa Kira-kira Kitab Injil Sudah Ada Belum Durung 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 Belum Belum Bisa Jangan Musa Itu Taurat Zaman Issa Itu Injil Taurat Bapak bisa mengatakan kepada Musa Ada kitab Injil jaman Musa Itu loh yang saya tanyakan Iya Oh sorry Kirain tadi itu kitab Injil jaman Issa Ya kalau jaman Musa ya belum ada lah Nah itu Tapi Allah Bapak Berkata kepada Musa Allah Bapak berkata kepada Musa Kitab Injil itu sudah ada pada waktu jaman Musa Itu yang saya tanyakan Gitu loh Pak Aduh Bapak ini gimana sih Pak Ini loh kelebihannya orang ikut sekolah minggu Jadi tahu sejarah Tahu kronologinya Bapak taksirnya Aduh Bapak Aduh Bapak Tadi kita udah ngomong loh Tadi aja kita bahas Bahwa Musa itu juga Krimafurkan Bukan hanya Taurat Itu anehnya disitu Oh antar malam Dalam bentuk lebaran Aduh dalam bentuk batu-batu katanya Jadi yang benar mana Muhammad atau Musa yang terima Tuhan Gini Al-Ayubi ya Masalahnya kami sih gak Benar Al-Ayubi kami sih Al-Ayubi kami sih gak Mempermasalahkan ya Tidak sama sekali Mempersalahkan Apakah di sejarah kalian itu Di dalam Quran itu Betul atau tidak Tetapi berhubung Karena Allah Sudah mengkonfirmasikannya Sendiri ya Dia mengatakan Bukti-bukti Dari semua yang Tertulis Tertulis di dalam Quran itu Ada di tempat kami Jadi ada konfirmasi Ya ini konfirmasi Dari Allah diri Harus dibaca Taksirnya Maksudnya Sebentar Itulah sebabnya Kami melihat Bagaimana mungkin Dia mengambil bukti Di tempat kami Tapi salah Di tahar yang 133 itu loh Pak Tahar 133 ya Waktu dia Waktu Nabi Ditanya sama orang-orang Yahudi Atau orang disitu Dia Dikatakan Kenapa kok gak ada Buktinya Ini semua wahyu-wahyu Lalu Muhammad Atas nama Allah Mengatakan Apakah belum Datang kepada mereka Bukti yang nyata Dari apa yang tersebut Di dalam kitab-kitab Terdahulu Di dalam Yunus 90 Juga dikatakan Hai Muhammad Jika kamu berada Dalam keraguan Tentang apa yang Dituliskan kepada kamu Tanyakanlah kepada Para ahli kitab Sebelum kamu Jadi Kondimasi itu banyak Gitu loh Terpaksa kami harus Komparasi Untuk mengetahui Masuk hayat itu Seperti apa Harus baca Tafsirnya Bukti Bukti Tafsirnya Menai ibunya Musa Dinamakan Aminat Tadi bapak Gak Gak menerima Gimana Tafsir lainnya Tafsir lainnya Tafsir lainnya Tafsir lainnya Tafsir lainnya Namanya Aisyah Aisyah itu Itu Bu Apa Istrinya Fir'aun Tapi Kalau ibunya Musa Aminah Kalau Dibur Tafsirnya Tafsir 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 Aku mau kasih tahu Satu teman-teman Kenapa kita tahu Proto Quran Atau original pada Quran Ini nanti aku kan Keluarkan beberapa video Bahwa originalnya adalah Berbahasa siria aramaik Ya Dari manuskrip Yang kita temukan Dan juga Originalitas Quran Aslinya Ya Aslinya Nah kita tahu Ini dari Sekte Ebionit Atau Sekte Nasara Sekte Bidat Kristen Karena dia Menyatakan Mariam Mariam Ini Karena dia Menyatakan Mariam Ini adalah Anaknya Imran Di dalam Sekte Beberapa Sekte Kristen Pada waktu itu Ebionit Menyatakan Justru Dari putrinya Imran Eh Putrinya Musa Mariam Ini putrinya Musa Nah ini Ini merupakan Kesalahan sejarah Pertama Yang pernah Dibahas Pak Gracia Pelo Juga Jadi Kalau kita Merujuk Kepada Sources Atau Sumber Daripada Quran Itu cerita-ceritanya Kan sudah ada Ya Dari kitab-kitab Nostik Kebanyakan Gospel-gospel Yang kita bilang Injil-injil Nostik Ya Kisah mengenai Tujuh orang yang terdiri Dalam gua Ya Surat-surat Al-Kaf Ya Tujuh orang yang terdiri Dalam gua Kemudian cerita dul Karnain Dan sebagainya Itu sudah ada Di dalam Sumber-sumber Sebelumnya Ya Kita Kita tahu Dari mana Asal Daripada Proto-Quran Ini Ya Jadi nanti Kita akan buka Semua ke publik Supaya publik Yang mempunyai Intelektualitas Yang cukup tinggi Mereka bisa tahu Origin Daripada Quran Yaitu berbahasa Syriak Aramaik Makanya kita menemukan Ribuan Hampir seribu lebih Kata-kata Kosa Kata asing Yang sebagian besar Berbahasa Syriak Ada Ibraninya Ada Aramaik Ada bahasa Etiopianya Kemudian bahasa-bahasa Lainnya Saya sudah Kasih di Channel saya juga Kosa kata asing Mana saja Yang ada di dalam Quran Bahkan kata Quran Ini berasal dari Bahasa Syriak Artinya Keriana Atau bacaan Ayat Atau surah Itu juga bukan Asli bahasa Arab Melainkan bahasa Syriak Jadi kata Quran Kata ayat Ayat Kata Surah Itu bukan asli Bahasa Arab Karena bahasa Arab Ini turunan dari Campuran beberapa Bahasa Nabatea Dan Persia Jadi ada beberapa Kosa kata asing Yang masuk Di dalam Quran Dan kalau kita Tracking Kembali ke atas Kita tahu Original Atau asli Tidak semua Tidak semua Di dalam surah ini Karena Manuskrip Sampai jadi Quran yang sekarang ini Kira-kira Evolve Atau berkembang Sama 100 Sampai 200 tahun Sejak Kalifah Abasyah Sejak Kalifah Abasyah Ada beberapa Tambahan Di dalam Quran Yang asli Jadi sebagian daripada Quran Yang asli ini Kita tahu Originalnya Dari mana Yaitu dari Sekte Bidad Kristen Ebionit Sekte Bidad Kristen Ebionit Ditambah Teologi Yahudi Yang dimasukkan Di situ Makanya ada Beberapa Teologi Nama-nama Nabi Yahudi Yang ada Di dalam Quran Ini Dan Originalnya Berbahasa Syriak Makanya ada Beberapa Kata Yang orang Islam Sampai sekarang Tidak tahu Alif Lamin Dan sebagainya Karena Originalnya Berbahasa Syriak Jadi mereka Tidak tahu apa ini artinya Ngawur Ngawur Nih 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 Kalau ngawur Saya bacain dulu ya Ya Karena kamu bukan Kalangan intelektualitas Dan cintiawan Al-Ayubi Kamu kalangan orang awam Saya baca aja nih ya Jadi Kalau kamu pengen tahu Kesalahan sejarah itu Yang tentang Di depan Musaada Injil Tadi itu Kamu beli bukunya Quran Bukan sejarah itu Di Tokopedia Dia harganya Cuma 30an Rp30.31 Apa gitu deh Murah Iya aku punya Aku punya itu Di dalam Al-Quran Disebutkan Injil Di zaman Ini aja Kita lihat Bukannya aja Sebentar Al-Ayubi Kita baca ya Sebentar Al-Ayubi Dikatakan bahwa Mariam itu Kan punya Bapak Kalau gak ada Ngatain aku Ngomong di Youtube Apa gak dituntut Aku sama orang Islam Kalau aku ngomong Di Youtube Tanpa bukti Menurut kamu Ini Ali Imram Kita baca dulu Ayatnya Baca Tafsir Ini Aku bacain Aku bacain ayatnya Bahwa Mariam itu Anaknya Ali Imran Ingatlah Ketika Allah Berfirman Ali Imram 3 R55 Ketika Allah Berfirman Hai Isa Sesungguhnya Aku akan Menyampaikan Oh bukan Bukan itu Salah Salah Ambil Lanjut Bentar Dimana Itu disebutkan Imran yang sama Dengan Imran Ayahnya Musa Ya Imran Di dalam Bilangan 29 Ayat 5 Di dalam Bilangan 29 Ayat 58 Ya 26 Ayat 59 Bilangan Itu dikatakan Bahwa Imran atau Amran itu Punya anak Ya Anaknya Imran Imran atau Amran itu Musa Miriam Dan Harun Di Al-Quran Kamu sendiri Mengatakan Mariam itu Bapaknya Imran Itu sudah Mengarah langsung Kepada Bapaknya Musa Dimana Bapaknya 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 Sejarah Tapi Orang Muslim Awal Dan Nabi Muda Mengatakan Demikian Nabi Mumpang Konfirmasi Memang Dia Nanya Imran Imran Bapaknya Bapaknya Musa Dan Harun Itu Sebutkan Di Al-Quran Itu Imran Sama Dengan Imran Ayahnya Musa Coba Tidak Ada Nah Kalau Kamu Mengatakan Memang Itu Artinya Harunnya Ada Berapa Sebagai Dongeng Pak Kalau Kamu Mengatakan Tidak Sama Hanya Dongeng Karena Tidak Bisa Dibuktikan Di Tempat Manapun Jadi Ada Dua Harun Ya Kalau Dibuktikan Di Al-Kitab Ternyata Salah Itu Artinya Salah Comot Tetapi Kalau Di Dalam Al-Kitab Sama Sekali Tidak Ada Tidak Ada Buktinya Dari Semua Isi-isi Wahyu Itu Artinya Cuma Dongeng Gak Bisa Dibuktikan Sekarang Dibuktikan Di Al-Kitab Aku Tanya Kok Bisa Musa Bercakap Dengan Orang Samaria Di Gak Taksir Orang Samaria Itu Adanya 700 Setelah Musa Mati Baru Ada Yang Namanya Orang Samaria Bagaimana Mungkin Musa Ketemu Orang Samaria Coba Dijelasin Dulu Di Dalam Quran Itu Biasa Juga Tidak Terlalu Tahu Itu Kalau Tentang Itu Tapi Maksudnya Kalau Ingin Tahu Ya Tinggal Baca Taksir Mas Aja Gitu Aduh Allahu Akbar Allah Usama Taksir Betul Begitu Gimana Lagi Coba Itu Terima Syukur Enggak Ya Udah Cuma Saya Mau Kasih Tahun Kok Jadinya Saya Sering Ado Taksir Taksir Si Alayudin Ata Si Soimah Ya Taksir Ulama Taksir Lahan Gimana Tapi Tadi Ibnu Kasir Ulama Besar Diakui Seluruh Dunia Kamu Enggak Mau Terima Pak Pak Aliubi Anda Percaya Semua Taksir 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 Jalelain Taksir Taksir Berbeda Dengan Taksir Yang Lain Saya Tanya Apakah Semua Yang Ditulis Misalnya Taksir Al-Jalelain Taksir Ibn Katir Itu Bapak Pasti Bapak Percaya Nggak Apa Yang Mereka Tulis Nih Ada Catatan Sebentar Al-Ayubi Catatan Dari Profesor Yang Saya Baca Itu Al-Quran Bukanlah Karya Sastra Yang Agung Dan Unik Masih Banyak Contoh Karya Sastra Lainnya Yang Indah Berupa Syair Dan Tulisan Dari Zaman Klasik Yang Umurnya Lebih India Ditulis Dalam Sastra Bahasa Sanskerta Tahun 1000-1500 Sebelum Masehi Sesudah Masehi Buku Ini Lebih Luas Dari Al-Quran Memiliki Kesamaan Sifat Dan Ditulis Oleh Beberapa Orang Seorang Penyair Buta Bernama Homer Menulis Dua Syair Yang Sangat Mengesankan Dalam Bahasa Yunani Yang Indah The Odesi Of Iliad Apa Yang Harus Kita Katakan Tentang Gal Karangan Yang Agung Klasik Walaupun Bacaan Bacaan Tersebut Unik Dan Sangat Indah Tidak Perlulah Kita Memberinya Status Ilham Ilahi Adapadanya Nah Sekarang Ini Imraul Kuais Juga Menulis Puisi Yang Termasyur Yaitu Kualakat Di Kaabah Yang Merupakan Syair Arab Purba Yang Sangat Ekspresif Imraul Al-Qais Menulis Kualakat Salah Puisinya Bulan Terpelah Yang Termasuk Menjadi Ayat Di Dalam Quran Sebelum Muhammad Sebelum Muhammad Di Antara Syair Syairnya Yang Termasuk Di Dalam Muak Al-Qais Terdapat Empat Ayat Yang Dipimpin Dan Disisipkan Oleh Muhammad Kedalam Quran Yaitu Al-Qamr 54 Ayat 1 Ayat 29 Ayat 31 Dan 46 Nah Itu Dia Ini Berasal Dari Penulis Puisi Penulis Termasuk Muak Al-Qais Jadi Mualakat Jadi Ada Catatan Orang Lain Masuk Di Dalam Quran Nah Pada Waktu Mendengar Surat Ini Dibacakan Kuat Kuat Ya Oleh Putri Imral Kuais Dia Mengenali Bahwa Surat Tersebut Adalah Syair Bapaknya Dan Bertanya-tanya Bagaimana Mungkin Bapaknya Ayat Ayahnya Tersebut Bisa Menjadi Bagian Dari Buku Wahyu Ilahi Yang Juga Tersimpan Dalam Lempeng Batu Di Sorga Gitu Ada Bukan Cuma Ini Bahkan Ada Ada Habisnya Dimana Cucu Cucu Cucunya Imral Al-Qais Imral Al-Qais Kira-kira Tahun 500an Dia Mati Dia Bikin Banyak Puisi Yang Terkenal Salah Satunya Membelah Bulan Yang Masuk Jadi Ayat Di Dalam Quran Dan Ketika Mendengar Ayat Ayat Quran Ini Dibacakan Dia Datang Kepada Hafsa Kepada Aisyah Dan Mengatakan Bagaimana Kamu Bisa Membacakan Puisi Kakekku Katanya Itu Puisi Kakekku Ya Itu Masuk Di Dalam Salah Satu Kitab Islam Sendiri Itu Cuma Mencocok-cocokan Aja Itu Nabi Yang Cocok-cocokin Karena Nabi Berpesan Kepada Said Bin Tabib Dan Kepada Ibn Abbas Bahwa Kalau Ada Bagian Bagian Daripada Quran Yang Hilang Suruh Mengisi Dengan Puisi Dan Kalau Kamu Baca Sirah Nabawiah Ibn Hisam Bahwa Orang Arab Zaman Pra-Islam Itu Banyak Sekali Membuat Puisi Dan Itu Hampir Sama Dengan Ayat Dalam Quran Baca Sirah Nabawiah Ibn Hisyam Bahasa Indonesia Jelas Pak Ayuhi Itu Saya Udah Kasih Link Pak Ayuhi Saya Udah Kasih Link Di Prasih Link 3156 3156 Dari Diriwayatkan oleh Abdullah yang berkata ketika aku berjalan-jalan bersama Nabi di suatu tanah pertanian dan ketika itu beliau bertongkatkan sebatang pelepah korma lalu beliau lewat di hadapan beberapa orang Yahudi Sebagian dari mereka berkata kepada yang lain tanyakanlah kepadanya tentang roh Sebagian yang lain berkata-kata apa perlunya kalian bertanya kepadanya jangan sampai dia memberi jawaban ya dengan sesuatu yang tidak kalian suka ya dalam kurung yang membenarkan kenabiannya Sebagian mereka berkata lagi tanyakanlah kepadanya kepadanya sebagian mereka maka sebagian mereka datang menghampiri beliau Dan bertanya tentang roh Nabi terdiam tidak memberikan jawaban apapun Aku tahu beliau sedang menerima wahyu ya aku tetap berdiri di tempatnya Dia atau parawi berkata tiap kali Rasulullah ditanya tentang masalah-masalah yang terlanjur atau terlupakan Beliau hanya menjawab lakukanlah tidak apa-apa Nah itu dia jadi suka-suka yang mau Ya betul ya jadi lakukanlah tidak apa-apa gitu loh setiap kali ini dikatakan ya Setiap kali tiap kali Rasulullah ditanya tentang masalah-masalah yang terlanjur Nah itu dia atau terlupakan Ya lalu Nabi mengatakan lakukanlah tidak apa-apa itu artinya apakah itu betul wahyu Oke ya apakah itu betul-betul wahyu Kalau dikatakan ya tidak apa-apa terusin saja ya Ya zaman internet ini memang sudah terbongkar ya Indra Masri Ya Quranmu sudah terbongkar habis Jadi ya kamu tinggal berpikirlah dengan waras ya Kamu berpikir dengan waras Kamu cek semua apa yang menjadi referensi-referensi yang ada di dalam kitabmu sendiri Ya internet Nabi Google dan Nabi Youtube memang kejam Dan memang tidak ada lagi yang bisa di brainwash atau ditutup-tutupi Karena hadis terbuka sumber-sumber terbuka kita bisa cek Kalau ada orang yang bohong kita langsung bisa cek ya Ya ini saya mau tambahkan lagi ya Bahkan dikatakan di dalam Furkaan 5 ya Al Furkaan 5 buka dong Ini sadasa bisa enggak Furkaan nomor 29 Al Furkan 5 nomor 29 Ya kalau enggak salah Al Furkan 5 nomor 29 Al Furkan itu Berapa ya Ya maksudnya dia surat keberapa ya buhuti Ya 5 Kalau enggak salah ya Saya enggak hafal itu nomor-nomornya itu 25 Al Madinah tuh bu 25 Burkaan aja Ambilnya 25 Burkaan aja 25 Bulus yang apa biasanya Ayat berapa buhuti 25 Ayat 29 kalau enggak salah ya Ayat 9 Dan dia bertanya tentang Maka dibacakanlah dongeng-dongeng itu pagi ya Dan mereka berkata Furkan 25 Ayat 5 Sorry Furkan itu 25 Ayatnya ayat 5 Oh ayat 5 Dan mereka berkata Ayat 5 kan ya Dan mereka berkata Dongengan-dongengan Aduh ada tamu lagi Ya sebentar baca aja sebentar ya Sebentar ada orang di luar teriak-teriak Dan mereka berkata Siapa Pak Itu hanya dongeng-dongeng Orang-orang terdahulu Yang diminta agar ditulis Lalu dibacakanlah dongeng itu Kepadanya setiap pagi dan petang Itu isinya Bu Teman-teman Iya Jadi memang Semua cerita-cerita yang Ada di kitab sebelah Itu Merupakan Kisah yang bertolak belakang Yang inti kisahnya Pengajaran kisahnya itu Tidak Seperti Yang Tertulis Atau dicatat Alkitab Jadi sangat bertolak belakang Termasuk Kisah Musa Di kisah Musa kan Tidak dijelaskan Bagaimana Sewaktu Umat Israel Atau Bani Israel Terkeluar dari Mesir Tidak pernah dicatatkan Tentang tula-tula Yang di Atau tanda-tanda Tula yang dilakukan oleh Tuhan Terhadap tanah Mesir Tidak dicatatkan Dan dijelaskan Padahal Ini adalah Gambaran Tentang keselamatan Yang akan datang Untuk dunia Melalui Tuhan Yesus Ini penting sekali Sebenarnya Keluaran yang di Musa ini Sejarah Musa ini Adalah sejarah yang Sangat krusial Bagi Kalau kita di Alkitab Karena ini adalah Gambaran Kitab Taurat itu Kitab Taurat itu Memang fondasi Dasar Alkitab Pak Jadi kalau mereka kehilangan Kitab Taurat Dan mencoba-coba Menghubungkan dengan Kitab kita Ya susah Gak bisa Karena fondasinya Fondasinya aja hilang Benar Jadi akhirnya mereka Cuma hanya mendapatkan Dongeng-dongeng Yang gak ada artinya Jadi seakan-akan Mereka cuma mendapat Uh Karena Firaun kejam Sehingga Tuhan Membunuh dia di laut Dengan menengelamkan dia Sebenarnya Inti dari kisah ini Bukan Bukan Allah yang kejam Yang menengelamkan Apa Firaun di laut Tapi intinya kan Keselamatan itu Bagaimana Allah Membawa umat itu Keluar dari tanah Mesir Keselamatan yang diberikan Allah pada Bani Israel Demikian juga nanti Keselamatan itu Akan terjadi Bagi bangsa-bangsa Sewaktu Tuhan Yesus Membawa bangsa-bangsa ini Keluar dari Dari Mesir Tanda kutip Yaitu dosa Ini yang mereka gak dapat Bu Apa Sofi Jadi Termasuk juga Kisah-kisah Apa Jakob dan Esau Mana ada kisah Esau Di kitab mereka Padahal ini kan penting Bericara tentang hak sulung Itu bagaimana Jadi Ini yang Mungkin Pak Alubi Bisa Pelajari lagi Pak Alubi Tentang kitab Yang Anda imani Sekarang ini kan Sudah zaman internet Jadi Semuanya jelas Pak Alubi Tidak ada lagi Yang seperti Ibu Sofi bilang Yang disembunyikan Asal Pak Alubi mau Cari kebenaran Gali Sejarahnya Untuk membuktikan Memang kebenaran itu Harus dibuktikan dengan sejarah Pasti ada satu tolak ukurnya Pak Alubi Untuk bisa menyatakan itu benar Kalau tidak ada tolak ukur Bagaimana kita bisa tahu Itu adalah suatu kebenaran Atau itu adalah suatu pembohongan Pasti ada tolak ukurnya Cari Tolak ukurnya Yaitu sejarah Apakah Sejalan gak dengan sejarah Punya bukti-bukti Arkeologi Sejarah-sejarah itu Itu yang bisa membuktikan Ini benar atau tidak benar Atau bohong Pak Alubi Karena yang palsu Sama yang asli itu Hanya bedanya Harus ada pembedanya Harus ada bukti-bukti Untuk membedakan Kalau gak masing-masing Kan akan ngeklaim Masing-masing benar Masing-masing betul Masing-masing asli Tapi bukti itu Dibuktikan dengan Berjalanan waktu Dengan berjalanan sejarah Sejarah itu adalah Tolak ukur dari segalanya Jadi gak bisa Gak bisa dipungkiri Ibaratnya Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 Itu ada buktinya semua Tidak bisa hanya Mengatakan nanti 100 tahun atau 200 tahun ke depan Nanti Indonesia Merdekanya Pas tahun baru Tahu Satu hari Satu hari bulan Satu Tanggal bulan 1950 Gak bisa Ada gak buktinya Gak ada Karena bukti sejarahnya Indonesia Merdeka itu Jelas tertulis Jadi ini yang Sebagai patokan kita Kalau yang sekarang Kita sudah hidup Di tahun 2022 Di jamannya internet Semuanya serba Terbuka Tinggal belajar aja Pak Al-Yubi Buka hati Tinggal Buka pikiran Pasti Pak Al-Yubi akan ketemu Kebenaran yang sebenarnya Silahkan Pak Al-Yubi Sudah keluar Mudah-mudahan dia masih mendengar Dari luar ya Yang ada disini Pak Anas Dari Malaysia Ya Ya sama juga Pak Anas juga mungkin Bisa mendengarkan Sepuluh perintah Tuhan Yang Yang sepuluh itu Gak ada di Al-Quran Padahal nanti yang paling Puncaknya Taurat itu Kalau mereka percaya Taurat itu Apa yang kurang dari Taurat itu Itu puncaknya Itu gak ada di Al-Quran Gak ter Gak kelihatan gitu Dikaburkan Nah itu Kalau mau bicara tentang Sejarah Musa Ini Kalau saya Saya kadang-kadang Meragukan kejujuran loh Pak Dari sumber-sumber ini juga Contoh nih ya Kan Katanya Di hadis itu Muhammad pernah menulis kan Ada hadisnya kan Pak Bulus ya Pak Bulus biasanya Tau itu Tapi di Tadi saya baca Tadi Ayat yang di Bapak tunjukkan Bu Uti Suruh tadi Al-Quran 5 itu Disitu Dikatakan Muhammad gak pernah Belajar menulis Baik dari Permulaan Usianya Walaupun di Akhirnya Gitu Jadi kan kita Meragukan Kejujurannya mereka Disisi lain Dibilang bisa menulis Disisi tempat lain Dibilang Gak pernah Belajar menulis Kan Gimana Pak Anas Pak Anas Gimana Apa soalan dia Sumber-sumbernya Oh Bapak itu Turuh Turuhnya ada Perbezaan Pendapat Itu itu Tak bermasalah Tak menurunkan Ataupun menaikkan Keimanan Umba Islam Itu hal-hal Yang remeh Pak Gak bisa Bapak bilang remeh Pak Bapak Gak bisa Bapak bilang remeh Ketika dikatakan Adalah mujizat Seorang Nabi Yang buta huruf Bisa membuat Quran seperti itu Nah itu kan Klaim Tetapi kalau Klaimnya itu Tidak benar Bapak harus Berpikir Bagaimana mungkin Tuhan ini Salah Gitu Gak bisa Bapak Bapak jangan Bilang Remeh Sampai 14 Abad Gak bisa Bisa dibilang Remeh Agak-agak orang Yang buta huruf Boleh buat Quran yang sebegitukah Yang sebegitu Indah Indahnya kan Tadi saya bilang Pakannya yang indah Indahnya dimana Tadi syair-syairnya Syair-syair Banyak yang lebih indah Tadi bahkan Tadi kita udah bicarakan Bahwa ada dari Muakalat itu Dia punya syair-syair Bapaknya masuk Di dalam kitab Bapak Makanya dia kebingungan Gimana Bapak Mengatakan itu indah Panas 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 Saya ini dulu Dulu ya Dulu sekitar berapa 10-15 tahun yang lalu Saya ini Pembajak software Itu yang namanya Software Microsoft Itu saya baja Tidak semuanya Baja dalam arti Pirate 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 Copyright Copyright Waktu Kami membajak Ini software Pirate Kami membuat Bentuknya Sama Pertis Exactly Sama dengan Microsoft Yang asli Karena program Microsoft Yang asli Itu ribuan Dollar Pada waktu itu Harganya Dan kami Membajaknya Dengan Semua Dengan Exactly Sama Termasuk Printed Manual Manualnya Semuanya Sama Cuma Satu Saja Yang tidak Bisa Kami Bajak Yang Bedanya Kami Yang Asli Sama Yang Bajakan Panas Tahu Apa Itu Apa Itu Karena Software Itu Tidak Bisa Diregister Karena Semua Software Yang Sudah Online Harus Diregister Directly Through Microsoft Tapi Yang Bajakan Tidak Bisa Diregister Karena Nomor Serial Nomor Tidak Mungkin Double Dengan Yang Original Karena Setiap Yang Original Hanya Satu Serial Nomor Jadi Inilah Yang Membedakan Barang Yang Palsu Sama Barang Yang Asli Tetapi Dengan Kasap Mata Exactly When You Look Physically Nothing Different 100% Exactly Apa Yang Berbeda Yang Berbedanya Tidak Bisa Semuanya Sama Isi Semua Sama Cuma Tidak Bisa Diregister Online Ke Microsoft Yang Paling Utama Apa Bezanya Apa Yang Paling More To Different Apa Pasti Kalau Misalnya Anda Bisa Register Ke Microsoft Tentu Anda Mendapatkan Update Update Terbaru Asas Apa Perbezaan Yang Paling Utama Perbezaan Paling Utama Hasilnya Yaitu The Result Hasilnya Pasti Berbeza Hasilnya The Result Dengan Yang Original Yang Asli Sama Yang Palsu Pasti Anda Dapatkan Yang Original Lebih Benefit Pasti Ada Update Semua Yang Terbaru Anda Dapatkan Dulu Jadi Sama Seperti Ini Panas Segala Sesuatu Terbat Bers Tentu Tentu Terbat Pencipta Tentu Penciptanya Tentu Tuhan Apa Ini Kita Bicara Apa Dulu Dipan Sebab Bicara Tentang Yang Bajakan Punya Kreator Microsoft To Panas Kalau Berbicara Yang Dulu Sama Ya Bingung If you Jump If you Jump From One To Another Thing Pasti Saya Blank Gitu Panas Bicara Tentang Bajakan Saya ingin mengambil analogi I try to Analogi saya tahu Seperti bacaan kitab yang dipausukan Atau sesuatu Semua orang boleh klaim kok pencipta itu siapa Sekarang Pak Anet coba tanya Siapapun kalau yang beragama Berugamanya Apa yang saya mau masukkan Apa yang saya mau masukkan Sekarang gini Pak Anet coba tanyalah Siapapun mereka lah Apapun agamanya Apapun ugamanya Pasti mereka katakan Tuhan yang mereka sembalai menciptakan Langit bumi dan segala isinya Pasti sama Tidak ada yang mungkin bilang Saya menyembah Tuhan saya Tapi Tuhan saya yang Tak tahu apa-apa Tak ada Tak ada di dunia ini orang yang bilang Menyembah Tuhan yang tidak Bukan pencipta Tidak ada Cuma dari sebenarnya Bencian bahan Terus bagaimana Pak Anet bisa katakan Bukan buktinya Yang beda Allah yang sejati itu Menyatakan dirinya Pernah ada Betul Allah yang menemukan Memperkenalkan dirinya Itulah yang benar Yang bisa memperkenalkan dirinya Itu Panas Simple kok Life is very simple Life itu hidup itu simple banget Cara Tuhan menciptakan kita juga Dia dengan simple kok He not gonna to created us With a lot of complication Tidak mungkin Cuma kita manusia yang menjadikan dia kompleks Tentang Tuhan itu pasti tahu siapa Tuhan Cara penyembahan Cara kita membaca Alkitab Adakah kita memahami Tuhan itu absolut Tuhan itu absolut satu Pak ya Bapak gak bisa meregularkan ya Maksudnya Farisi juga seperti itu Dia too formal Jadi apa yang tertulis itu yang mereka harus lakukan Yang tertulis harus mereka lakukan Seperti itu Jadi hidup ini Hidup mereka itu dengan textual Based on textual Padahal Di dalam pengajaran Tuhan Memperkenalkan dirinya Kita menyembah Tuhan itu cukup sederhana Pak Anas Hanya dalam roh dan kebenaran Itu saja senang Kalau kita bisa menyembah dia Terlalu mudah kan Terlalu mudah kan Kita dalam konsep Memang mudah Memang mudah Memang mudah Tuhan tidak akan buat susah-susah buat umatnya Tuhan itu gak akan buat susah-susah Pak Anas Tapi bagaimana cara membaca Alkitab itu susahkah? Cara dia memberi Ataupun firman wahyu dalam Alkitab itu Cara umatnya susah ke nak membaca? Faham kan? Contoh ayat Mengenal engkau Satu-satunya Allah yang benar Mengenal es itu Tidak ada yang terjadi Selamat Orang Kristen punya Alkitab gak perlu Tapsir Kita gak perlu Tapsir Tidak perlu hadis Tidak perlu yang lain-lain Tidak perlu Orang Kristen Orang Kristen satu-satunya Yang punya hubungan Pribadi dengan Tuhan Di luar Kristen Di luar Kristen Itu tidak mengenal Tuhan Tahu diam Amat R один Tadi Tati Tadi 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 Si Tadi Tadi Dia Pak Anas harus sopan juga Pak Anas masuk di ruang di sini, kan Pak Anas mau belajar Harus ada tata kerama lah Pak Anas Kurang ajar satu ini memang orang ini Sebagai orang Asia kan harusnya tata kerama Pak Anas Masuk-masuk Masukkan, jawab Pak Sopan Memang sesuai dengan ajaranmu itu, ajaran nabimu itu seperti itu Pak Sopan orang satu ini Spiritnya nggak tahan Bu, kebakar spiritnya Jadi dia seperti itu kalau spiritnya Spiritnya itu masuk kemarin Yang ngelawan Bu, Sobi itu setan di dalamnya itu Iya, spiritnya nggak tahan Jadi spiritnya itu yang langsung Ngelawan maki-maki ke Bu, Sobi Kamu soan-soan kamu ya di sini ya Kamu kalau mau keluar-keluar sana di channelmu sendiri Nggak usah di channel yang Kristen kamu Pak Sopan, kebakar kamu ya Pak Yubi udah masuk lagi Pak Yubi dapet tadi ya Ada dengar nggak Pak Yubi tadi ya Yang saya coba ajabarkan dengan Dengan barang bajakan tadi Pembuktian Tuhan itu maksudnya Saya kasih contoh-contoh Contoh-contoh yang ayat-ayat yang sama Di dalam Alkitab juga banyak banget Di dalam ini ya Muslim itu memang kurang ajar banget ya Sudah bikin banyak sekali video-video penghujatan penistaan Masih kurang ajar sama channel yang orang-orang Kristen Masuk dengan kurang ajar dan seenaknya Memang nggak sopan kalian itu Ya kalau kalian mau dijawab dengan sopan Kalian masuk sini dengan sopan Tanya baik-baik Pemakan dari pemakan dari kamu yang pemakan bangkai Babi enak kok Dia nggak tahu Dia nggak tahu babi enak Begitu babi Ada restoran Cina Depat saya itu Restoran Cina Ada dua tuh Yang datang orang berjibat melulu Mantap bu Aku harus bener disana Di channel-channel penista Amu disana loh Channelnya Donatan Nandar Yang suka-suka menista Donita yang suka-suka menista Kamu cukup aku Ancana pemakan babi disana Nggak usah di channelnya Kristen Anas Sudah saya sabar Masuk dengan ajar meluncang kamu ya Nanti kalau udah semuanya bertobat Babi jadi susah dicari loh bu Mereka pikir orang kesehatan bisa ditekan bu Ya Iya bu Sofi Mereka masuknya Bapak balik-balik Sofi Bapak gimana nih Bapak balik Kita adu data aja Adu dalil Adu sejarah Adu fakta Ya Kalau kamu masuk kesini Dengan menista Dengan menghina Kamu jangan harap orang Kristen Rendah seperti kamu itu Kurang ajar Bikir orang Kristen selama ini bisa ditekan Apa kamu mentang-mentang mayoritas Kamu bisa menekan orang Kristen seenaknya Ngata-ngatain orang Kristen seenaknya Kalian sudah keluar-keluar di toa Saya sudah dengar dengan teringat saya sendiri Apa yang kalian keluar-keluarkan Keluar-keluar di video di Youtube Kalian sudah keluar-keluar Memaki-maki orang Kristen Masih masuk di channel Kristen Maki-maki Dan kamu minta kita sabar Nih ya Saya ini udah Sabar-sabar Sofi Sabar-sabar-sabar-sabar Nah ini ya Nih kita cerita tadi ya Tadi kita balik lagi Itu belum selesai ya Nih cerita yang belum selesai Yang tadi Yang tentang itu ya Saya mau buktikan bahwa Mariam itu Memang betul Anaknya Amran Amran itu Bapaknya Musa Tadi udah selesai Belum sampai situ tadi Ya udah Udah ya udah selesai Itu kan Tentang dongeng aja dongeng ya Dongeng Yang belum bukti Yang alpurkan yang bukti tadi itu Iya Nih ya Gini-gini Dan mereka berkata Dongengan-dongengan orang yang dahulu Dimintanya supaya dituliskan Maka dibacakanlah dongengan itu Kepadanya setiap pagi dan petang Nah di dalam Yohanes 8 E32 Dan engkau akan mengetahui kebenaran Dan kebenaran itu Akan memerdekakan kamu Nah ini ada catatan ya Dr. A. Stanley Jones Seorang rasul Kristen Kenamaan di India Selama 60 tahun Pernah menjelaskan Bahwa tipe agama di dunia Dr. Jones menerangkan Bahwa tipe pertama Ialah di mata Allah Menyampaikan firmannya Dalam bentuk kata-kata Lalu Allah mengungkapkan dirinya Melalui wahyu yang tertulis Di dalam suatu kitab suci Lalu bentuk kedua adalah Firman yang berupa hukum Dimana Allah Allah akan mengungkapkan dirinya Dalam bentuk peraturan-peraturan Yang harus ditaati Nah ketiga ialah Firman yang berbentuk manusia Nah itu dia Ini aturannya Firman itu bisa juga berbentuk manusia Bila manusia merupakan Perpustakaan Maka jalan terbaik Untuk berhubungan dengannya Ialah melalui buku Ya bila manusia merupakan Undang-undang dasar Dan aturan-aturan tambahannya Maka paling baik Dihadapkan dengan Satu perangkat aturan-aturan Karena manusia adalah manusia Allah memilih bentuk Firman itu adalah manusia pula Nah itu dia Ya jadi firman itu harus Dalam bentuk buku Ya jadi bukan dongeng-dongeng Apa? Kenapa pak? Kenapa pak? Ya masalahnya Al-Quran mengatakan gini Di Waakiyah 56 Sesungguhnya Al-Quran ini adalah Bacaan yang sangat mulia Pada kitab yang terpelihara Tidak menyentuhnya Kecuali orang-orang yang disucikan Diturunkan dari Tuhan Semesta alam Maka apakah kamu menganggap Remes saja Al-Quran itu? Nah sekarang pertanyaannya Kalau dikatakan Diturunkan oleh semesta alam Kenapa? Itu berisikan dongeng-dongeng Gitu loh pak Al-Ayubi Karena ini ada ayatnya Dongengan-dongengan Orang-orang terdahulu Dimintanya Supaya dituliskan Tetapi ini kan memang Bisa dibuktikan pak Banyak ayat dongeng yang masuk Gitu loh pertanyaannya Dongeng kan Menurut bu Menurut kami kan bukan dulu Kami kan bisa Kami tahu Mana yang dongeng Mana yang sejarah Karena alkitab itu kan Adalah sejarah pak Ya Al-Quran sendiri Tadi mengatakan ya Aduh pak Al-Ayubi Kayaknya gak ngerti deh Pak Loncong coba terangkan Apa sih yang namanya Kebenaran Apa sih yang namanya dongeng pak Bingung ini harus diterangkan dulu Apa itu dongeng Apa itu kebenaran Apa itu fakta Apa itu sejarah Tolong teman-teman Tolong dikasih tahu Kacau Ya gak bisa Beda kan Mana bawang dongeng Mana kebenaran Pak Al-Yubi Pak Al-Yubi Sesuatu yang kita berani Katakan benar itu Pasti bisa dibuktikan Pak Al-Yubi ya Bukan hanya dengan kata-kata Tapi mungkin dengan bukti-bukti Contohnya Uang palsu Sama uang asli Kenapa uang asli ini Bisa diterima di pasaran Pasti ada buktinya Dia ada pengamannya Dimana Yang dinyatakan Oh misalnya kita traveling Keluar negeri Definisi menar salah itu apa Menurut pak Siapa ini Saya maksudnya siapa ya pak ya Pak Al-Yubi Ini pintar nih Otak lontong Silahkan Ya menurut pak ini Saya pakai nama otak lontong Jadi supaya otak kita Gak seperti lontong Pak Al-Yubi Otak lontong itu Bahasa Inggrisnya keren sih Namanya rice kick Rice kick Kenapa pak Asumsi benar itu apa pak Asumsi benar itu Kalau Ada bukti yang bisa mengatakan dia benar Jadi gak bisa cuma hanya bilang Saya benar Saya Kebenaran itu Harus ada bukti yang bisa mendukung Bahwasannya itu benar Nangkap Nangkap pak Al-Yubi Semua orang bisa mengatakan dia benar Kalau kita duduk Kalau bagi Ya betul Kalau bagi Kami sebagai Barisan itu Yang berasal dari Allah Yang berasal dari Tuhan Ya itulah kebenarannya Saya setuju Saya setuju Saya setuju juga Saya setuju dengan maksudnya Pak Al-Yubi Cuma Yang mengatakan Tuhan Tuhan yang mana dulu Kita semua orang Setiap agama juga mengatakan Semuanya dari Tuhan dia kok Mereka gak akan mungkin Menyatakan Tuhan dia gak benar Setiap agama sama Akan menyatakan Tuhan dia benar Pak Al-Yubi Yang berasal dari Allah Itu menurut Pak Al-Yubi Tapi kalau yang menurut Hindu Pasti Tuhannya Hindu yang benar Menurut Kristen Pasti Tuhannya Kristen benar Menurut yang Yang lain juga Begitu Tapi kan Kebenaran yang itu kan Dibuktikan dengan Sejarah Bagaimana Pak Al-Yubi Menurut kami Gitu kan tadi saya bilang Secara Ya makanya saya tadi bilang Ya jadi gini 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 Pak Al-Yubi Kebenaran itu yang berasal dari Allah Jadi gini Jadi kita harus tanggalkan dulu Kacamata Cara pandangnya dulu Pak Al-Yubi Kalau kacamata yang sama Kita pakai untuk melihat sesuatu Kalau misalnya Pak Al-Yubi sekarang pakai Kacamata Reben Kacamata hitam Pasti Pak Al-Yubi akan melihat Semua pemandangan Pak Al-Yubi itu Dalam keadaan agak gelap Benar gak? Kalau Pak Al-Yubi Kayak kacamata Reben nih sekarang Dimana-manapun Pak Al-Yubi lihat Mendung nih Mendung Cuaca Mendung Padahal terik Terik Siang hari yang terik pun Pak Al-Yubi akan melihat itu mendung Kalau Pak Al-Yubi pakai kacamata hitam Jadi tanggalkan dulu kacamata yang Pak Al-Yubi pakai Jadi melihat sesuatu tuh Biar warna yang aslinya itu yang dilihat Pak Bukan kacamata yang Pak Al-Yubi lagi pakai sekarang ini Karena kalau pakai kacamata yang sekarang ini Pak Al-Yubi akan melihat Segala gambar dan rupa dan gambar Apa warna semuanya dengan kacamatanya Pak Al-Yubi Nah Itu loh maksud saya Coba saya tambahin ya Paling-paling simpel ya Paling simpel gini Misalnya begini Pak Al-Yubi Malik lagi ke keimanan kita masing-masing saja Enggak bisa ini kalau keimanan masalahnya Al-Yubi agama itu banyak sekali Al-Yubi ya diantara yang mengaku-ngaku benar itu semua agama mengaku benar tetapi di Alkitab telah mengatakan bahwa Elohim itu adalah satu-satunya Allah yang benar itu artinya apa diantara yang mengaku benar Tuhan itu sorry Tuhan itu absolut dia itu satu dan dia kebenaran itu satu kebenaran itu enggak bisa satu disana disana benar sini benar situ enggak kebenaran itu itu enggak bisa satu disana disana benar sini benar situ enggak Itu absolut satu-satunya ya diantara yang ngaku-ngaku benar itu ada satu-satu yang betul-betul benar oleh sebab itu kamu carilah yang betul-betul benar itu nah cara mencari sebentar Nah makanya untuk mencari apakah itu betul-betul benar itu kan gampang sekali Pak ya gampang sekali gimana karena di kitab Bapak ya sudah mengatakan bukti-bukti dari semua yang tertulis di dalam wahyu Bapak itu ada di kitab kami buktinya itu apa maksudnya dia menulis tentang Musa dia menulis tentang Daud dia menulis tentang apalagi Ibrahim tetapi masalahnya ketika mau dibuktikan ketika mau dikomparasi ketika mau dijadikan acuan atau standar mau dilihat keabsahannya ternyata tidak betul masalahnya dari mana kami harus memakai standar Alkitab karena ada klaim dari tempat Bapak sendiri bahkan dia selalu di dalam ayatnya mengatakan ingatlah ketika Musa ingatlah ketika Daud dan ingatlah ingatlah gitu ya jadi artinya dia meminta Anda untuk mengingat kisah-kisah sejarah yang ada di perjanjian lama di kitab kami tetapi masalahnya ketika dia suruh mengingat cerita-cerita yang ada di tempat kami itu bertabrakan dengan cerita yang dia buat itu artinya sama kayak gini ya saya ngaku eh saya itu yang membuat pesawat terbang gitu kan saya ngaku saya lah pembuat pesawat terbang tapi ketika ditanya sperpatnya apa bensinnya apa lalu bagaimana saya salah-salah memberitahu gitu loh kenyataannya yang pencipta pesawat terbang itulah yang paling tahu apa yang apa sperpatnya atau bagaimana bagaimana gitu loh jadi Alkitab inilah yang paling tahu apakah kalian itu benar atau tidak karena tidak sesuai dengan yang tertulis di Alkitab nah ketika Pak Al-Yubi mengaku bahwa itu adalah wahyu wahyu tidak mungkin salah wahyu adalah berasal daripada Tuhan nah sekarang tinggal pikir Tuhan yang mana ini ya wahyu tidak mungkin salah tapi kenyataannya salah gitu loh ya wahyu pasti benar tetapi tidak benar karena dia sendiri nyuruh Bapak pergi ke kitab kami ketika sampai di kitab kami loh ternyata berantakan gitu loh jadi jangan salahkan kitab kaminya jangan karena kita Bapak sendiri mengaku merujuk kepada kitab kami yang harus dipikirkan kenapa begini ya harus ini loh harus berpikir ini betul wahyu atau tidak nah itu yang harus jadi tanda tanya besar buat Pak Al-Yubi betulkah ini wahyu ketika diklaim bahwa ini berasal daripada Tuhan yang maha tahu Tuhan pembuat sejarah Tuhan yang tidak pernah salah Tuhan yang tidak pernah melenyapkan wahyu-wahyunya Tuhan yang mengatakan wahyunya itu tetap kekal tidak ada seorang pun yang bisa merubah wahyu-wahyunya wahyu yang tertulis di sejarah di buku-buku lama itu ternyata salah gitu loh jadi ini kan sama saja seperti orang yang sedang mengaku tetapi menerima kabar burung tentang pengakuannya itu gitu Bapak harusnya berpikir seperti itu zaman sekarang gak bisa lagi asal percaya-percaya-percaya kalau cuma percaya saya iman ya saya percaya ya silahkan saja Pak Al-Yubi no problem with us there isn't any problems if you believe kalau kamu percaya itu no problem tetapi masalahnya kalau sudah masuk dalam dalam room-room kajian seperti ini masalah iman tuh tinggalin dulu gitu ya masalah iman tuh tinggalin dulu kenapa ya kita nggak bisa mendapatkan kebenaran daripada iman kita ya karena semua pemikiran manusia iman manusia itu kecil Pak lemah sekali beresiko sekali ini saya sendiri ini percaya kalau saya nanti akan jadi putri raja gitu loh ternyata pas menjalani waktu nggak jadi saya putri raja nah begitu juga dengan iman ya iman yang benar harus berdasar iman yang tidak konyol itu harus berdasar di tempat kami dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu dari dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan nah yang kita yang kita percayakan lalu kita harapkan itu kalau di tempat kami ada buktinya gitu loh jadi kami nggak beriman kepada hal-hal yang kosong yang hanya bermain-main dalam pikiran kami saja dalam paradigma kami dalam mindset kami yang sudah terbentuk dari bulan dari bertahun-tahun dari kecil nggak gitu konyol Pak ya konyol banget iman itu lemah loh Pak sangat-sangat lemah sangat-sangat beresiko kalau Bapak percaya nanti Bapak akan ke sorga ternyata pas mati tahu-tahu nggak ke sorga konyol gitu loh nah dari mana kita tahu bahwa kita ini ada di dalam yang benar nah itu kembali lagi ada pembuktiannya ada faktanya ada realitanya ada sejarahnya ada kronologisnya tercatat di dalam sejarah telah terjadi di muka bumi ini sebagai catatan yang out authentic yang tidak bisa diganggu-gugat itulah kebenarannya dan Alkitab itu seperti itu gitu loh Pak ya kami bukan so-soan mau mengatakan kami benar nggak tapi memang inilah yang benar gitu loh dari mana kita tahu benar ya ketika Bapak masuk ke dalam pengadilan gitu gitu kan ada orang mempunyai pernyataan apakah pernyataan dia itu betul atau salah ya kan kembali lagi harus ada buktinya Nah gitu kalau nggak ada buktinya minimal dua orang yang memberi bukti atau saksi nah itu pernyataan dia itu nggak benar Nah Alkitab itu kenapa kami tahu dia adalah kebenaran karena ada buktinya buktinya jelas lengkap perfect sangat-sangat sempurna sejak kejadian manusia pertama sampai Yesus naik ke sorga itu luar biasa semuanya itu pernah terjadi pernah menginjak injakkan kakinya di bumi ini dan tercatat di sejarah bahkan di kitab Bapak mengambil-ngambil itu gitu loh ya silahkan berpikir ya Apakah saya ini ada di dalam yang benar atau tidak Nah itu Bapak harus mulai sekarang mulai sekarang jangan cuma imani iman itu konyol Pak kalau mau beriman haruslah beriman kepada yang ada buktinya gitu loh Alkitab kami mengatakan dan bukti dari segala sesuatu yang kami harapkan yang kami harapkan itu nanti akan terbukti karena memang sudah berbukti lebih lebih baik percaya kepada iman yang ada buktinya ada faktanya daripada yang hanya berhalusinasi gitu loh oke yang yang selama ini yang selama ini Islam menggembar-gembarkan akal-akal-akal sekarang kalau disini balik ke iman nih bingung kita apaan itu ayo iya soalnya ini kan masalah iman ya Pak ya soalnya ini masalah keselamatan Pak Yubi jadi kalau berbicara masalah keselamatan itu bukan sesuatu yang bisa dipertaruhkan atau di gambling atau dengan karena keselamatan itu kekal salah milih keselamatan apa namanya penyesatan itu kekal jadi tidak boleh salah dalam hidup ini pilihan itu cuma sekali itu ini dan itu tidak boleh salah ini sebagai contohnya iman saya sekarang di Kristen tapi kalau ada yang bisa membuktikan atau betul-betul ada sesuatu yang membuktikan bahwa iman saya ini salah saya pasti harus mengakui dan menerima dan saya harus keluar karena keselamatan itu saya tidak mau sia-siakan keselamatan jadi kita tidak boleh terdoktrin atau terikat dengan satu ajaran yang kita anggap Oh ini udah pasti benar kita pelajari dulu buktikan dulu semuanya karena keselamatan ini loh kita nggak main-main dengan keselamatan Nur tolak ukurnya juga ya masalahnya tolak ukur benar-benar juga ya bakal terus subjektif nantinya kan ya terus sampai kiamat juga muter-muter lagi nanti disitu nggak nggak bisa Bapak mengatakan sampai kiamat muter-muter Bapak kan pernah belajar berapa semuanya itu kan ada ininya nggak bisa Bapak mengatakan muter-muter Bapak bisa karena kan saya bilang tadi tolak ukurnya adalah kan saya udah bilang tadi ya Pak Al-Ayubi tadi saya udah bilang sebenarnya ya Pak Al-Ayubi tadi kan saya udah bilang tolak ukurnya adalah berdasarkan perintah dari Quran Bapak sendiri yang katanya dari Tuhan diilhami diilhami oleh Wahyu Wahyu dari Tuhan Al-Qur'an Bapak menyuruh Bapak pergi ke tempat kami buktinya itu ada di tempat kami buktikan dari tadi kan mengutip ayat itu sementara saya sudah bilang untuk tahu paham maksud ayat itu seperti apa ya kita harus baca tafsirnya gitu jadi kita tidak silakan baca dulu ibu-ibu coba mana buah dasar mana buka bisa dasar kalau saya bukanya mental ini kalau nggak tahu saya kalau buka itu ya gimana buktik dalam itu apa tahak ya tahak ya 22 ayat tahak 20 tahak itu QS 20 133 ayo kita buka itunya ya 133 20 nah lagi pula kalau Bapak mengandalkan tafsir itu artinya Bapak lebih percaya tafsir dari percaya Quran anda sendiri tafsir jauh lebih tinggi daripada Quran itu juga harus jadi pemikiran Bapak tafsir jauh-jauh apa-apa dia bilang tafsirnya mana tafsirnya mana loh yang bener ini tafsir atau Quran kaitan untuk memahami ayat kan memang begitu harus dikembangkan oh tidak ini kita itu kaedahnya dari Allah emang Allah nggak bisa bicara dengan jelas tafsir-tafsir itu kan untuk menjelaskan makhluk ayat itu nah sekarang yang menafsirkan itu kan dari manusia dia dapat otoritas dari Tuhan enggak kalau Bapak menganggap tafsiran itu sama karena tahu tidak ada tafsir setiap orang itu menafsirkan yang sesuai sesuai masing-masing yaitu tafsirnya itu memang tafsirnya dia kalau tidak ada tafsir tafsir yang menulis dong harus kita terima semua orang bisa menafsirkan sesuai keinginan sendiri ya memang iya termasuk yang Bapak tafsir itu yang Bapak mau ini yang hanya karena dia menafsirkan berdasarkan apa yang ada di situ kalau di luar itu itu yang namanya ngaco iya coba dibuka dulu aja saya buka dulu aja saya heran saya terlihat pada tafsir tafsir itu kan manusia juga bukan utusan Allah yang menurut dia silahkan bicara ya Pak Junkir balik ya Pak Junkir balik nah begini saya menanggapi si Ayubi sama si Anas kita terlepas dulu dari Alkitab ya kita sejarah oke kita membawa rasional saya saya bicara rasional dengan anda di dalam sejarah anda itu saya tanya bahwa Muhammad lahir setelah empat tahun berpisah dari istrinya coba saya aja aku berpikir sama anda itu aja dosa jauh nggak usah kita bermain kasi-kasi dia lahir empat tahun terasa bapaknya meninggalkan dia setuju Pak setuju Pak setuju Pak Ala yang sempurna itu menurunkan firman zamannya wayunya dengan sempurna tidak mungkin nggak usah perlu lagi penafsiran-penafsiran yang membuat wayu yang sebenarnya itu terkontaminasi dia bisa jelas kok menyampaikannya Kenapa dari dari kitab dari dulu zaman Nabi tidak pernah ada tafsir Kenapa harus dati yang katanya kitab yang terakhir kitab penyempurna kitab yang paling jelas kitab yang di yang diimankan secara terperinci diturunkan secara terperinci secara sempurna sejenis dengan jelas tapi harus butuh tafsir dan sebagainya makanya tadi saya membawa tidak usah rumit-rumit logika dasar saja dalam mereka katanya Muhammad asal-usulnya bagaimana dia lahir empat tahun setelah bapaknya meninggalkan dia bagaimana itu dari segi logika kedua kita berbicara tentang penyempurna kalau penyempurna itu berarti ada yang tidak beres menjadi beres sekarang saya mau tanya di Alkitab kita nggak usah berjauh-jauh berikutnya karena berikutnya sama orangnya kita bentuk logika dasar saja karena orang ini nggak akan bisa masa Alkitab kalau mereka otak waras suatu kitab ditaksirkan lagi berarti lebih hebat itu orang waras aku mengatakan kalau masih ditaksir lagi berarti nggak beres dong belum beres itu aja orang logika dasar nah sekarang saya mau tanya apa yang mau disempurnakan dari Alkitab yang diajarkan istri satu jadi istri empat disempurnakan apanya disitu kita cari logika katanya kita kita ambil asumsi dasar katanya disempurnakan apa yang disempurnakan dari Alkitab yang Alkitab mengajarkan kasihilah sesama manusia kasihil atau datang ajaran 2 700-800 tahun kemudian kita mengatakan bunuh yang tidak seiman dengan kamu itu disempurnakan kita ambil logika-logika dasar saja nggak usah kita mengambil ayat-ayatnya nggak usah pola berpikir saja kita ambil ini masih normal nggak orang-orang yang mengatakan penjualan purna itu disini kita aja pola berpikir saja premis satu premis mayor misalnya sudah coba jawab itu itu saja sekarang saya kasih contoh saya kasih contoh dasar umum undang-undang dasar 45 dan Pancasila dan undang-undang dasar 45 dulu mengatakan bahwa presiden bisa diperlih berseumur hidup berturut-turut berapa dalam periode lima tahun sekali tapi boleh terus tapi karena dilihat banyak mudaratnya oleh anggota DPR sama MPR tahun tahun 98 tahun 2 itu dirobah diperbaiki tidak boleh lagi hanya dua kali itu namanya disempurnakan karena apa karena dilihat dulu sewaktu sejaman Soeharto akibatnya banyak mudaratnya jadi sewenang-wenang itu pengertian logika disempurnakan akhirnya apa disempurnakan kita tidak boleh lagi dipilih berseumur hidup tapi dua kali lima tahun itu logika dasar jadi kita kembali nggak usah berargumentasi jauh sama mereka kita lari kepada pola berpikir coba nggak tadi si Ayyub itu kalau kita mengatakan tadi masalah seperti tadi itu dia bertahan tanya tafsirnya sama dia bilang ibu ibu uti itu masa lebih hebat tafsir daripada Al-Quran katanya Allah yang menurunkan kalau tafsir kan lebih manusia yang melakukan nah jadi disini pola-pola berpikir yang kita ambil kepada mereka jadi yang jelas memang kalau berpikir sama orang ini kalau ngomong sama orang ini nggak ada konsep dasarnya karena pertama benar kata firman Tuhan mereka ini sudah terselubung sudah terdoktrin yang nggak benar sudah dari kecil sudah dibikin sudah disolatkan sehingga iblis masih berkutar masih cara berpikirnya masih apa nggak nggak terbuka jadi kita harus maklum itu itulah kalau menurut saya makanya payah makanya seperti si Anas itu lihat ngomongnya kan dari kemarin ku lihat dari saya pantau saya pantau masuk ke segala channel segala channel tapi nggak pernah mendengarkan dengan baik ngomong dengan tidak baik apa hubungannya makan babi dengan kepercayaan kalau kita berpikir kan kembalikan sama dia imannya memang dia itu tujuannya sudah jelas pak dia tidak pernah mau dia bukan tujuan belajar pak hanya mau tujuan untuk untuk mencari kesalahan pertanyaannya dari dulu di channel channel mana pun sama saja pak meskipun sudah dijelaskan nanti dia ke channel lain juga akan bertanya yang sama bertanya yang sama tapi nggak apa-apa pak nggak masalah tujuan kita bukan dia kok tujuan kita audiens yang bisa mendengarkan semoga kebenaran ini nyampai kepada audiens mereka mendapat kebenaran bagaimana nanti mereka diselamatkan itu udah haknya Tuhan kita ini kan hanya menyampaikan aja pak karena yang kita lawan ini kan bukan bukan daging tapi yang kita lawan ini sekarang masalah kuasa-kuasa roh ini pak jadi kita harus butuh kesabaran juga memang ada kalanya sebagai daging kita kadang-kadang kan nggak tahan emosional juga iya tapi yang saya maksud kita harus menyadari itulah sumber-sumber dasarnya makanya payah ketemu nggak bisa kalau kita bilang seperti saya makanya kalau saya tanyakan itu aja bagaimana asal-lusur Muhammad masa lain 4 tahun setelah sahminya nggak ada papaknya nggak ada sampai sekarang coba jawab mereka itu aja kita jadi kalau kita lari kapal akan ribut begitu begitu itu aja asal-lusur kita bicarakan pasti mereka jauh oke lanjut silahkan ditulis aja dulu pendapat dari saya terima kasih diterusin misadasa kita coba aja kita bahas sekarang ya misadasa tahah 20 ayat 133 apa sih itunya tafsirannya misadasa coba saya dulu ya ks20 sebentar ibu Sofi masih ada nggak ibu Sofi 20 iya iya kenapa bu Uti iya akhirnya ibu Sofi lagi tidur akhirnya masih ada nih enggak ini gimana nih surat tahah ayat 133 nih dan mereka mengatakan iya coba kita bahasin nih ini kan klaim tadi kan Pak Alaibi minta ininya itunya apa minta tafsirannya coba Miss baca Miss tafsirannya Miss apa betul saya saya tunjukin ya sekarang pertanyaannya lucu juga ya Tuhan kok memberi bukti tapi diketap orang lain gitu kan ya dan mereka berkata mengapa dia tidak membawa tanda atau bukti kepada kami dari Tuhannya bukankah telah datang kepada mereka bukti yang nyata sebagaimana yang tersebut di dalam kitab-kitab terdahulu nah ya coba cari ininya cari itunya Miss apa tafsirannya misa dasar hilang lagi misa dasar tafsirannya Miss oke coba saya aja ya ini tafsirannya mana ya enggak ada tafsirannya nih ngelihat tafsirannya dimana sih Miss bukti bukti ya kalau orang berakal pasti dia baca kitab-kitab terdahulu kalau enggak berakal enggak bu ya enggak pertanyaannya oh misa dasar hilang ya pertanyaannya masa ada Tuhan menyuruh bukti saya ada di kitab terdahulu sedangkan kitab terdahulu itu kan punya Tuhan lain gitu punya Tuhan lain lagi gitu jadi enggak ada tuh tafsirannya mengambil itu disitu ya gimana nih teman-teman kalau dia konsisten ya kan kalau dia percaya bahwa Tuhannya kitab-kitab terdahulu adalah Tuhannya dia juga dia harus cari dong dimana itu kita kalau dia bilang oh Quran itu sudah terkumpul semuanya loh buktinya masih suruh cari ya kan gitu kan nah dia dia ya saya kembali lagi dia berakal atau enggak nih orangnya berpikir atau enggak nih kalau enggak berpikir ya dia enggak perlu cari dong ini diabaikan iya yang penting alquran aja ya itu lagi kembali iman atau 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 apa gitu nah pertanyaan saya kepada Pak Anas ada Pak Anas nih ya udah Pak Anas hilangkan panas hati Pak Anas ya kita baik-baik ya Pak Anas dilepas mute-nya Pak Anas nah bagaimana Pak pertanyaan ini ya ini kan ada pernyataan dari kitab Bapak sendiri ya buktinya ada di kitab-kitab terdahulu nah sekarang bagaimana mungkin Tuhan menyuruh Bapak melihat kitab-kitab terdahulu bukankah itu adalah wahyu kalau memang ditanyakan mana buktinya ya tinggal tinggal buktikan saja gitu bukankah itu berasal dari Tuhan itu kan sama kayak gini loh sama seperti saya saya minta buku saya saya mau nanya gimana ya contohnya ya saya mau nanya 4 tambah 4 itu berapa gitu kan saya nanya sama guru saya guru saya diem aja lalu dia bilang eh kamu tanya-sanya aja deh tanya kesana aja deh gitu nah itu artinya apa Pak sama seperti Allah kan bilang gini Muhammad kalau kamu ragu-ragu ya kalau kamu ragu-ragu kamu tanyakan sama yang terdahulu contohnya gini saya nanya alamat ini dimana gitu orang itu diem aja yang saya tanya lalu dia bilang eh kamu tanya dia deh katanya itu artinya apa Pak dari kedua ayat ini artinya apa Pak apakah Allah Bapak Maha tahu atau atau memang dia tidak tahu makanya dia suruh suruh nanya orang gitu Pak kalau suruh nanya orang itu memang nggak tahu Pak gini-gini maksudnya begini kitab-kitab itu pasti daripada Allah yang Tuhan yang satu kan tiada Tuhan itu banyak pencipta bumi langi ini satu je daripada Taurat kitab-kitab Buddha Hindu berbagai lah kan Taurat ke apa pasti sama semua kan ada ayat ultim fokus kepada ayat tadi kan so ada ayat lain di Al-Quran mengatakan kitab-kitab sebelumnya sudah dicampur aduk tangan manusia so kita fikir logik macam ni dulu di zaman Nabi Muhammad mungkin sisa-sisa kitab itu masih ada itu sebab sebab katab itu dimana kalau ayat Quran mengatakan sudah dicampur aduk tangan manusia begini saya bagi analogi begini apa yang sesuai dengan Quran kita terima apa diturunkan wahyu Allah dalam Al-Quran terima yang tak sesuai kita tolak contoh ayat di Johanna 17.3 mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar mengenal Yesus Kristus yang telak sesuai tak dengan Al-Quran sesuai kita terima yang tak sesuai kita tolak yang sebelumnya sesuai dengan Al-Quran terima yang tak sesuai tolak itu maksud saya ibu jadi pengajaran itu sesuai dengan kemauan Bapak aja dong ya yang menyenangkan kuping gitu jadi walaupun faktanya faktanya tidak sesuai dengan yang Bapak mau jadi yang fakta kebenarannya Bapak tolak yang Bapak mau yang Bapak mau aja gitu iya kan sekarang pertanyaan saya kepada Pak Anas pertanyaan saya kepada Pak Anas ketika Bapak mengatakan ya bahwa kitab-kitab terdahulu itu sudah dicampur tangankan sudah dicampur aduk tangan manusia mana ayatnya saya mau tanya kalau Tuhan Tuhannya Bapak tahu ini kan firman itu kan kekal Pak sampai selama-lamanya itu berlaku tetap betul-betul ya sampai sampai seribu tahun berlaku tetap kalau dia tahu bahwa misalnya sejarah atau bukti-bukti terdahulu itu akan dicampur adukkan dicampur aduk oleh tangan manusia bagaimana mungkin dia suruh Bapak mempelajari kitab-kitab yang terdahulu Pak dia ini kan alah yang tidak ter ini terikat ruang dan waktu waktu sekarang buat dia di masa depan juga ini jadi dia tahu kalau memang itu sudah tercampur oleh tangan manusia kenapa dia suruh Bapak mengimaninya Pak Bapak harus berfikir dengan yang mana gitu silahkan kalau mengimani rukun iman itu kalau memang ada dalam rukun iman kan percaya kepada kitab-kitab bukan bermaksud kepada percaya sepenuhnya bulat-bulat apa dalam isi kitab yang sekarang berbeza sekarang dengan dulu itu berbeza sekarang kitab-kitab kan yang sebelumnya contoh Taurat dan Injil kan dah bercampur-campur bermacam-macam ursi mungkin daripada pihak kristian mengatakan oh Alkitab itu memang benar Alkitab benar tapi ada berbagai-bagai lagi kan hijabar nabas di bosan berbagai-bagai kan jadi kita tahu tapi wajar kalau di pertanyaannya Bu Uti kan bukan di situ pertanyaannya Bu Uti bukan itu panas pertanyaannya Bu Uti maksudnya pertanyaannya Bu Uti itu kalau dia Allah yang benar yang menurunkan kitab-kitab ini kenapa dia nggak bisa jaga sampai ada tangan-tangan yang apa merubahnya atau menggantinya terus terus akhirnya tapi kitab yang terakhir dikatakan kalau engkau juga harus melihat kepada kitab-kitab sebelumnya sedangkan dia kan Allah yang maha tahu dia tahu bahwanya kitab-kitab itu sudah dirubah oleh manusia tapi kenapa dia masih tetap menyuruh Nabi untuk mengajarkan umatnya melihat kepada kitab-kitab sebelumnya itu satu pertanyaannya terus pertanyaan saya satu lagi Tuhan Allah yang sama yang maha kuasa yang bukan menyalib Isa kenapa dia harus nunggu sampai 600 tahun kemudian dia baru saja mengatakan bahwa yang disalib itu bukan bukan Isa bukan Yesus artinya Allah itu sudah sudah tidak menyatakan kebenarannya kepada orang Yahudi sama orang Nasrani selama 600 tahun Allah sudah membohongi mereka itu yang kita katakan Allah kita itu dengan Allah yang yang benar Allah yang maha suci itu membohongi umat Yahudi sama Nasrani selama 600 tahun sampai dengan kitab yang terakhir baru mengatakan Isa itu bukan disalib yang disalib itu orang lain jadi artinya Allah itu berdiam diri selama 600 tahun untuk membohongi umatnya pertanyaan itu Pak Anas apakah dia Allah yang yang kita sembah itu adalah Allah yang kita katakan maha suci itu pembohong? ok 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 saya saya suka kepada soalan yang lebih spesifik ataupun padat kalau abang membuat kesimpulan itu saya pening sikit nak menjawab kalau contoh contoh 600 tahun kan tadi kan setiap umat itu ada yang beriman ada yang tidak sekarang abang sudah mengetahui kan kebenaran dalam Al-Quran abang kena mengikuti Nabi Muhammad SAW abang jangan bertanya orang yang sudah meninggal biar itu urusan Tuhan sekarang contoh saya sudah menyampaikan kebenaran dalam Al-Quran mengatakan yang diserupakan itu yang disalib bukan Nabi Isa tapi yang diserupakan maksudnya abang sudah mengetahui kan so satunya abang boleh berfikir tentang itu tapi abang dengan berkata oh umat-umat 600 tahun yang sudah meninggal itu bagaimana nasib mereka itu abang tak perlu saya tak tanyakan umat-umat yang meninggal 600 tahun itu Pak Anas bukan itu pertanyaan saya maksudnya pertanyaan saya kenapa Allah yang maha suci yang maha tahu yang maha benar itu berdiam diri sampai 600 tahun kemudian barusan mengatakan oh yang disalib itu bukan Isa itu orang lain artinya Allah itu ya kan 600 tahun nah pertanyaan saya dulu nah pertanyaan saya dulu pertanyaan saya dulu pertanyaan saya dulu kitab yang salah itu masih digunakan sama Nabi bilang harus belajar lagi ada kitab yang salah sebentar Pak Anas ya sebentar Pak Anas ya untuk menyatakan ya bahwa Tuhan itu pasti benar ya itu kita nggak bisa nggak bisa pungkiri Bapak percaya bahwa Allah pasti benar tidak mungkin dia berkata bohong ini betul adalah wahyu Allah ya kan nah tetapi untuk mengatakan bahwa Tuhan tidak benar itu salah ya kan nah ketika dikatakan saya bertanya kan kenapa apakah Allah tidak tahu ketika dia menyuruh Bapak untuk mengimani atau memberikan bukti bahwa apa-apa yang dia tulis itu buktinya ada di kitab perjanjian lama di tempat kami ya gitu kan ada di tempat kami tetapi ketika sudah dikomparasi di uji karbon dilihat ternyata apa yang dia klaim yang ada di tempat kami itu tidak benar oke tetapi masalahnya Bapak mempunyai pandangan atau Bapak berfanatis yang seribu kali persen ya fanatik sekali mengatakan bahwa ini adalah wahyu Allah tidak mungkin salah nah jadi pilihan yang keduanya adalah ya dengan mengatakan ya sejarah itu kitab yang itulah yang salah gitu loh ya sebagai orang yang berfikir Bapak harus merendahkan diri merendahkan sedikit itu taraf pemikiran atau taraf fanatisme Bapak yang mengatakan bahwa ini adalah betul-betul wahyu Allah ya kalau Bapak sudah sudah agak mempertanyakan Bapak bisa mengatakan bagaimana mungkin Tuhan salah apakah betul ini Tuhan yang benar jangan menyalahkan sejarahnya karena sejarah itu Pak apapun yang terjadi sejarah otentik itu tidak pernah salah justru di Quran Bapak sendiri telah mengkonfirmasikan Allah sorry Allah lah yang bilang sejarah itu adalah kebenaran tidak mungkin diganggu gugat ya sejarah kebenaran tidak mungkin diganggu gugat dan tidak ada orang yang bisa mengutak-ngatik sejarah jadi kalau ada sejarah ya contohnya katanya apa katanya Abraham membangun kota Ka'bah itu namanya klaim sejarah karena sejarah yang benar itu tidak ada jadi ada tangan-tangan yang membuat supaya sejarah itu nyata di depan mata mereka padahal itu bukan kebenaran kebenaran yang hakiki adalah sejarah yang betul-betul sejarah ya dan di dalam Yusuf ya di dalam Yusuf 111 sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal Allah sendiri mengatakan gitu pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal Al-Quran itu bukan cerita yang dibuat-buat akan tetapi membenarkan kitab-kitab sebelumnya nah dia mengatakan begitu belum lagi dia mengatakan bukti-buktinya ada di dalam sejarah lalu dia mengatakan gini di dalam Hud 120 dan semua kisah-kisah dan rasul-rasul kami ceritakan kepadamu ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu dan dalam surat itu telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang yang beriman nah jadi Bapak tidak mungkin bisa menyalakan sejarah itu juga jangan pernah bilang bahwa sejarah itu sudah ada campur tangan manusia enggak Pak enggak bisa Bapak salahkan sejarah karena Quran Bapak sendiri telah menyatakan bahwa sejarah itu adalah kebenaran dan kebenaran di tempat Bapak itu ada di sejarah oke kalau Bapak mau ngacak-ngacak bilang sejarah itu tidak benar itu artinya Bapak sendiri telah mengatakan bahwa Allah Bapak itu cuma mengklaim Allah Bapak itulah yang tidak benar gitu kan karena Allah menyuruh Bapak melihat sejarah di kami lalu dia membenarkan sejarah di kami lalu dia mengatakan itu adalah kebenaran lalu kenapa Bapak mengatakan itu bukanlah itu ada campur tangan manusia hanya karena Bapak harus mempertahankan ideologi yang mengatakan ini adalah wahyu Allah tidak mungkin salah gitu loh ngerti enggak Bapak maksudnya nah maksudnya saya adalah Bapak kendorkan sedikit itu pemikiran Bapak bahwa mengatakan wahyu ini dari Allah tidak mungkin wahyu ini dari Allah kalau ternyata tidak benar tidak mungkin ini wahyu dari Allah kendor nggak ngerti dia arti kendor nggak ngerti kalau ini tidak betul nggak mungkin ini dari Allah kalau ini ternyata salah-salah berita itu yang harus Bapak pikirkan bukan masalah sejarahnya yang harus Bapak salahkan karena masalahnya Al-Quran sendiri sudah mengkonfirmasikan kebenaran di kitab-kitab sebelumnya itu adalah benar gitu dan enggak mungkin itu salah karena dia adalah Tuhan yang maha tahu di masa depan juga dia tahu enggak mungkin dia mengarahkan Bapak kepada kitab yang akan diacak-acak orang enggak mungkin Pak pilihan terakhir adalah mengatakan apakah betul ini wahyu dari Tuhan itu yang harus Bapak pikir ya sejarah nggak mungkin salah Pak tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia tak seorang pun bisa merubahnya karena itu sudah berlalu karena itu sudah tercatat dalam catatan karena itu adalah peristiwa yang terjadi tidak ada seorang pun yang bisa balik ke masa lalu untuk menggantikan tanggal 17 Agustus itu menjadi tanggal 29 September enggak mungkin Pak nah itu dia ya jadi sejarah nggak mungkin salah yang harus Bapak pikirkan adalah apa apakah betul ini dari Tuhan gitu ngerti enggak Pak? kalau enggak ngerti ya pegangan dah minum susu dulu mungkin boleh itu kalau mungkin boleh sesama Kristian mungkin fahamlah saya sebagai Muslim Islam mungkin berfikir seribu kali tentang apa percakapan Bu Uti tadi itu kena faham mungkin kotbah sesama Kristian mungkin sesuai itu tapi pada saya seorang Muslim yang yang pintar ataupun cerdas susah saya nak memahami itu sebenarnya nah justru ketika Bapak ya sebentar Pak Anas justru ketika Bapak mengaku bahwa Bapak seorang Muslim yang cerdas tunjukkan kecerdasan Bapak ketika Bapak mempercayai perkataan dari Tuhannya Bapak sendiri Tuhan Bapak sendiri di dalam Yusuf 111 mengatakan ya dia mengatakan begini ya sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal Bapak harus berpegang pada perkataan dari Allah kalau Bapak punya akal Bapak harus berpegang bahwa kisah-kisah terdahulu ya itu adalah kebenaran Al-Quran itu bukan cerita-cerita yang dibuat-buat akan tetapi membenarkan kitab-kitab sebelumnya nah itu isi Al-Quran adalah justru membenarkan kitab-kitab sebelumnya saya kalau saya punya akal kalau saya punya logika ya saya ikut Al-Quran itu isinya membenarkan kitab-kitab sebelumnya tetapi kenapa ketika dikomparasi ya kenapa ketika dibandingkan loh ternyata tidak benar isi-isinya yang salah itu siapa yang salah ya tentu saja yang mengaku itu Pak itu yang harus Bapak pikirkan yang salah itu tentu saja untuk orang yang berakal harus berpikir ulang ya sejarah itu tidak bisa diganggu-gugat karena itu standar kebenaran nah pilihan yang kedua ya artinya apakah betul ini wahyu Allah Allah tidak mungkin salah Pak ketika dia buat pernyataan dia suruh Bapak pergi ke kitab-kitab sebelumnya suruh menganggap bahwa kitab sebenarnya itu adalah kebenaran tetapi setelah dia ngomong begitu ternyata salah yang salah itu siapa Pak? yang mengklaim harusnya yang mengklaim bahwa bukti itu ada di kitab sebelumnya gitu jangan Bapak salahkan kami Bapak bilang kami tidak punya akal justru Al-Quran Bapak mengatakan bagi yang mempunyai akal ya dia mengatakan sekali lagi baca ini ya sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal nah ya bagi orang yang punya akal Al-Quran itu bukan cerita yang dibuat-buat akan tetapi membenarkan kitab-kitab sebelumnya nah kalau Bapak benar-benar punya akal Bapak percaya alkitab adalah perjanjian lama kitab, taurat, injil, dan jabur itu adalah kebenaran ya yang salah siapa? yang salah yang mengklaim nah itu dia yang mengklaim siapa? ya Tuhan Bapak itu sih logika-logika yang main silahkan Saya singkat aja ya Maaf Semoga tidak sampai 3 menit Jadi gini Saya menegaskan dan mendukung Apa yang dikatakan Ibu Uti Waduh keren sekali ini Saya perlu belajar banyak sama beliau Jadi saya mau bersaksi ya Bu Waktu menjadi Saksi ahlinya MKC Jadi waktu itu Saya ditanya begini oleh Hakim bahwa Saudara saksi apakah benar Bahwa Al-Quran itu menyontek Al-Qita Saya berkata begini Wah saya tidak berani mengatakan menyontek Atau tidak menyontek Tapi mari belajar dari sejarah Karena Ibu Uti tadi mengulang-ulang Berkata tentang sejarah Saya berkata begini Dan saudara-saudara muslim Saya juga mengatakan begini Ayo kita belajar itu dengan jujur Kalau jujur Sejarah itu jujur Asal tidak diputar balikkan Faktanya ya Jadi kita belajar dari sejarah Islam itu lahir 500-600 Kemudian setelah Kristen Nah kenapa Kok ada kisah-kisah Al-Quran Mirip dengan Al-Kitab Karena Pamanya Istrinya Muhammad itu kan Harakah bin Nawfal itu adalah seorang pendeta Tapi tunggu dulu Ini adalah pendeta bedah Pendeta sesat dari kaum Nasoro Nasrani Yang Tuhannya adalah tiga Allah Miriam dan Yesus Isa Nah ini bukan kami Gitu loh Nah ditanya lagi Apakah Isa di Al-Quran itu sama dengan Yang di Al-Kitab Menurut orang Islam itu sama Kami menghargai cara berpikir itu Cuma sayang data dan faktanya itu salah Jadi saudara-saudara sekalian Yang muslim terutama Belajarlah dengan sejarah Dan itu gak usah diutak-atik Sekarang Nanti Gacoknya ya Bu Uti Gacoknya apa Oh Al-Kitab sudah dipalsukan Tunjukkan yang asli yang dimana Tawrat, Jabur, Injil Yang mana yang asli Sementara Anda itu disuruh belajar lagi Kepada kami Nah Bukankah kami Apa ya Kan Tuhan kami Allah kami Yang menjaga Oke yang menjaga Tetapi faktanya ya Anda Rob Christian dan lain sebagainya Menemukan Katanya satu Tetapi ternyata ada 37 varian Dan lain sebagainya Jadi intinya begini Saya hanya mendukung Ibu Uti ya Itu betul Belajar diri sejarah Dan juga Kita gak bisa sekedar Pokoknya percaya saja Kitab yang kredibilitasnya Kredibilitasnya bisa dipercaya Kalau bisa diuji Gak boleh hanya sekedar Saminah Watoknah Itu perlu dikritisi Oke Nah sekarang bicara tentang kebenaran Itu harus diuji dengan data fakta sejarah Nah sementara Alkitab Keseluruhannya itu Punya Berapa ribu ya Bu Uti 23 atau 32 ribu Manuskrip Yang ada di museum-museum Manuskrip itu Fotokopian Kopian ya Tapi tulisan tangan Dan lain sebagainya Nah Para kritikus polemik-polemik Itu biasanya mencari Pembenaran Dan bagai kesalahan-kesalahan Kecil yang tidak esensinya Nah sedangkan Perjanjian baru saja Ada 5 ribu Manuskrip lebih Dan sekarang ada Di museum-museum Masa kini Saya lebih percaya hal tersebut Wahyu Tuhan itu Datang Berdasarkan Iluminasi Urapan Lalu ditulis Melalui Para Nabi Rasul Raja Dan lain sebagainya Sesuai dengan Budaya Sastra Dan setempat Seterusnya Daripada Kata si ini Kata isi ini Kata si ini Ada 4 katanya Menceritakan begini Nah bicara tentang manuskrip 1 dibanding 1000 Jangan kan 1000 2000 20 3000 1 Banding 3 saja Orang akan lebih percaya Data Fakta yang 3 Daripada yang Cuma 1 Itu pun katanya Katanya Jadi luar biasa Siapa bilang Alkitab Itu dipalsukan Itu adalah Sebuah Framing putus asa Karena tidak mendapatkan celah Untuk menjatuhkan Alkitab Saya rasa itu Dan juga Akhirnya framingnya Ada-ada juga Jawab Yang menjawab Sangat bijak Kelihatannya sangat pintar Tapi Berlagak tahu Memang betul Bahwa Kristen ini Bukan Nasrani Bukan Nasoro Karena Nasoro itu Pengikut Isa Sementara Kristus Sementara Kristen sekarang Ini adalah pengikut Rasul Paulus Nah itu udah ngawur lagi Itu adalah putus asa Silahkan cek surat-suratnya Paulus Itu arahnya kemana Jadi kami bukan pengikut Paulus Kami mempelajari surat-suratnya Paulus Oke Itu Paulus mengajarkan kami Bagaimana beriman kepada Yesus Bukan kepada dia Tidak ada yang diubah-ubah Justru menegaskan Dia teolog Para teolog Pada masa itu Demikian Ibu Uti Maju terus Luar biasa Saya sangat diberkati Dengan penjelasan-penjelasan Ibu tadi Tuan berkati Shalom Halo Pak Anas Ya Bu Nyimak Pak Anas Nyimak Pak Anas Saya mendengar Coba apa yang Bapak pelajari Apa tanggapannya Tanggapannya Oh banyak tanggapan Cuma saya meneliti di sini Setiap perbicaraan Banyak yang salah faham Sebenarnya Tentang Islam ni Sebenarnya Kacang Bang Heri tadi Berkata tentang Nasrani Bidat So saya tak tak kasih data Terpada Padaan Nasrani tu adalah Mula-mula Paling pengikut Yesus Yang pernah saya membaca kan So Kristian ni Sebenarnya Datang Duluan Ataupun Kemudian So Abang cakap Pasuk 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 Yang saya Poin yang saya penting Mengapa kitab-kitab Umat Islam mengatakan Sebelum Dicampur Aduk tangan manusia So kita perhatikan Kitab Taurat Bagaimana mengajarkan Bani Israel Tuhan tu Esa So datang Kristian Mengatakan Tuhan tu Konsep ketuanan trinity Tasi Yehovah So bagai-bagai So Abang kata Bagaimana Tuhan Membohong dalam masa 600 tahun Itulah setiap zaman Setiap kaum Dihantar seorang Nabi yang diutus Jangan terlalu jauh dulu Pak Anas Jangan terlalu jauh dulu Buktikan dulu Bapak mengatakan Nasrani lebih duluan Daripada Kristen Oh kalau Nasrani duluan dari Kristen Kan dalam Al-Quran ada sebut Tentang tu Pak Sorry Pak Jangan bilang Al-Quran Pak Anas Jangan selalu bilang Al-Quran Sejarahnya Dari sisi sejarah Sekarang gini Tolong Tolong Dijawab dengan jujur ya Pak ya Bapak mengakui tidak Bahwa Islam Itu muncul 500 Atau 600 tahun Setelah Kristen Ini salah lagi satu salah faham Pak Iri No 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 Apa yang ini faham Masuk Islam Anda Tolong jawab dulu Jawab dulu Supaya tidak melebar Sorry Betul Saya tidak akan lanjutkan Kalau Anda tidak paham sejarah Maka tidak ada guna Tak ada guna Anda mengakui tidak Bahwa Betul Kedekatan Nabi Muhammad Sorry Tunggu dulu Jawab Iya dan tidak Tidak saja Pak Sebetul Tidak usah penjelasan Oke ya Saudara setuju ya Islam Lahir Apa guna kita diskusi Kalau tidak tahu Tentang Tunggu Jawab yang satu ini dulu Islam Lahir Antara 500 Sampai 600 tahun Kemudian Setelah Kristen Iya atau tidak Benar atau tidak Betul ya Ya sudah Oke Berarti jawabannya Masalah disitu Ya Apa yang paham Masuk Islam Masuk Islam itu Paham tak Nasoro Itu adalah Bidat Kristen Yang lahir 300 tahun Kemudian Antara abad ketiga Sebelum Islam lahir Kok bisa Anda mengatakan Nasrani lebih dulu Dari Kristen Itu saja Anda Sudah salah Apa Jadi Tidak ada guna Anda menjelaskan Apapun Oke Thank you Oh Oke Sebelum itu Menurut Pak Anas Nasrani itu bidat atau enggak Oh Saya Bidat Tapi ada Menurut Quran Menurut Quran Nasrani itu bidat atau tidak Atau Syirik atau tidak Siapa bilang Nasrani yang 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 mengikuti Betul Ajaran yang benar Dia akan mendapat pahala Dari sisi Tuhannya Ada yang itu Lalu Siapa yang mengatakan Tuhan itu tiga dalam satu Insya Allah Insya Allah Dia akan mendapat kebenaran Lalu Lalu Gini Anas Kepada Isa Bahwa Ibunya Dan dia Diangkat jadi Tuhan Itu untuk siapa Selain Allah Untuk siapa Itu Kepercayaan siapa Tak kira siapa Tak kira siapa 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 Saya Umum Siapa mengatakan Tuhan itu tiga dalam satu Itu bidat Bukan Bukan itu Tak kira siapa Maria dan Yesus itu Dianggap Tuhan Selain Allah itu Kepercayaan siapa Oh tak pasti Itu kan ada di Al-Quran Siapa Tuhan Tiga dalam satu Itu menembang Enggak Enggak sebut tiga Itu ada satu ayat Satu ayat yang mengatakan Maria Ada 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 Isa itu Itu untuk siapa Untuk Untuk Keyakinan siapa Nasrani atau Yahudi Oh tak pasti Yang pasti Tak tahu siapa Yang terasa Itu Makanya Anda Untuk apa Untuk apa Allah anda mengatakan itu Untuk apa Allah anda mengatakan itu Kalau gak jelas Itu untuk pengajaran Kepada umat Islam yang membaca Jangan Pengajaran kalau Sembarang tuduh Kalau sembarang tuduh Itu gak boleh Senjata itu Anda arahkan ke siapa Oh yang terasa Oh yang terasa Terasa bang Tujuh pada siapa Yang terasa itu Terasa Jangan mengambil siri Oh tak Allah maha mengetahui Sebelum Allah tu maha mengetahui Sebelum Sekarang Dan hari yang Akan datang Itu dia pasti Oke Dua desa saya closing ya Pak Anas Saya closing aja Jadi Pak Anas itu Oh oke oke Pak Anas itu Mulai balik Kepada Trinitas Tapi diarahkan Ke sejarah Dan seolah-olah Inilah representasi Orang Islam yang Anti sejarah Gak mau fakta sejarah Gitu ya Ternyata Pak Anas Al-Quran-nya aja Dibantah Iya betul Dan juga Pak Anas itu Gak tahu Nasrani itu apa loh Iya tau Terus Larinya ke ini Coba Pak Anas Ini ada disini ya Silahkan Silah Anda lihat Di sini Di Ikim ya Nasrani bukan Kristen Pak Anas pelajari disitu Dengan jujur Pak Berdasarkan sejarah Jangan hanya pokoknya Saya gak tahu bahasa Apa namanya Malaysianya apa Yes pokoknya Gitu Gak bisa begitu Ya Jadi Ini nih disini Nah Eh sorry Ini Lahirnya Islam Ini data juga Sudah mengatakan begitu Terakhir Pak Ini lihat Bersama Yul Kifli Ini gak main-main loh Nasrani bukan Kristen Jadi anda gak tahu Bahwa Nasrani itu bidat Anda tahu gak Tuhannya Nasrani itu berapa Tuhannya Nasrani tiga Pak Dan itulah Maka benar Muhammad Mengecam mereka Karena mereka musrik Menyekutukan Allah Itu betul Tapi Nasrani Oke Nasrani bukan kami Bukan Kristianos Bukan Kristen Dan Nasrani itu Adalah bidat yang lahir Abad ketiga Setelah kekrisnan Lalu Islam lahir Abad ke enam Itu setelah Nasrani Jadi anda perlu belajar sejarah lagi Karena anda mengatakan Tadi Nasrani lebih dulu Karena otak anda terframing Bahwa Islam itu Seolah-olah duluan dari kami Begitu Pak Ya Sehingga mereka gak ngerti Sampai semua Nabi Adam Isa Semuanya Agamanya Islam Itu ngawurnya Minta Ambon Oke Tuhan berkati Lanjutkan Sampai jumpa